Segera, berita itu sampai ke markas besar aliansi. Naga yang memasuki benua selalu menjadi masalah besar bagi semua sekte. Jika naga ini tidak dilenyapkan tepat waktu, kemungkinan besar banyak naga akan terpikat ke delapan benua kuno melalui formasi teleportasi. Ketika mereka mendengar bahwa ada Megalosaurus pangkat 9 di antara Megalosaurus, semua perwakilan sekte mengerutkan kening. Ini berarti formasi teleportasi yang memungkinkan Megalosaurus pangkat 9 melewatinya telah dibuat. Tidak peduli apa, mereka harus membunuh Megalosaurus ini secepat mungkin. Tanpa basa-basi lagi, perwakilan sekte segera mengirimkan orang untuk memberitahu sekte mereka agar berangkat ke markas. Mereka harus bersiap menghadapi bahaya apapun. Pada saat yang sama, 10 guru surgawi tingkat 9 dikirim ke kota es dan api. Litang dan Yan Yue keduanya memiliki formasi teleportasi yang mengarah langsung ke kota es dan api. 10 guru surgawi tingkat 9 segera masuk dan menghilang dari markas besar aliansi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. 8 benua kuno, kota es dan api. Formasi teleportasi muncul di formasi pertahanan kota es dan api. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya bagi 10 master surgawi tingkat 9, kecuali sekutu persatuan es dan api. Ketika mereka berdiri di alun-alun di luar istana tuan kota dan melihat kota yang begitu aneh dan spektakuler, bahkan guru surgawi tingkat 9 ini pun sangat terkejut. Namun, dalam menghadapi musuh besar, mereka dengan cepat mengangkat kepala dan melihat kedua belas naga di luar formasi. Ledakan. Serangan Megalosaurus terus berjatuhan dari langit menuju formasi pertahanan. Serangan peringkat 8 Megalosaurus tidak berpengaruh pada formasi pertahanan. Serangan peringkat 9 Megalosaurus hanya bisa membuat formasi pertahanan bergetar. Bahkan jika ada celah, formasi pertahanan akan segera pulih. Jelas sekali, Megalosaurus tidak dapat menghancurkan formasi pertahanan. Guru surgawi tingkat 9 ini juga dikejutkan oleh formasi pertahanan. Dilihat dari efeknya, sepertinya lebih baik daripada formasi pertahanan markas besar aliansi beberapa hari yang lalu. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya sekarang. Mata semua orang tertuju pada 12 Megalosaurus di luar formasi pertahanan. Bahkan bagi mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Megalosaurus asli. Wilayah Laut Selatan kedua terlalu jauh dari 8 benua kuno. Sebagian besar master surga level 9 tidak akan pernah melihat naga sepanjang hidup mereka, termasuk binatang aneh di wilayah Laut Paling Selatan. Tapi sekarang Megalosaurus muncul di hadapan mereka, itu berarti dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Megalosaurus ini meraung di udara, tetapi hanya satu di antaranya yang merupakan Megalosaurus tingkat 9. Tentu saja, itu bukan apa-apa bagi guru surgawi tingkat 9 ini. Chen Kuang segera menoleh ke Luan dan berkata, buka formasi susunan. Luan menganggup dan mengangkat tangannya. Segera, seberkas cahaya biru keluar dari tangannya, menghantam bagian atas formasi mantra. Segera, cahaya biru menyebar, dan formasi mantra-nya menghilang. Lakukan, teriak Chen Kuang. Cobalah untuk menjaga Megalosaurus ini tetap hidup. Baiklah, master surgawi tingkat 9 di sekitarnya semuanya mengangguk dan segera bergerak. Sosok mereka menghilang di depan mata Luan. Ledakan. Saat guru surgawi tingkat 9 bergerak, ruang di sekitar mereka meledak. Aura menakutkan menyebar dengan cepat, dan Megalosaurus tingkat 9 di langit segera merasakannya. Megalosaurus tingkat 8 bahkan tidak punya hak untuk bereaksi. Melihat ini, ekspresi Megalosaurus tingkat 9 berubah. Ia meraung dengan marah dan segera menyerah pada saudara-saudaranya dan mundur. Tapi karena mereka sudah ada di sini, guru surgawi tingkat 9 ini tidak bisa membiarkan Megalosaurus melarikan diri. Dalam sekejap, banyak teknik pengendalian langit yang kuat ditembakan dan langsung menuju Megalosaurus tingkat 9. Tubuh Megalosaurus sangat besar, dan tidak dapat lepas dari teknik pengendalian langit pada waktunya. Segera, tubuhnya, yang panjangnya sekitar 3.000 kaki, ditutupi oleh teknik pengendalian langit dari segala arah. Bang! Kekuatan gabungan dari 10 guru surgawi tingkat 9 tidak dapat dibayangkan. Tapi, kekuatan Megalosaurus masih di luar imajinasi mereka. Gemuruh! Biarpun seluruh tubuhnya tertahan, dan meski terus-menerus diserang oleh teknik pengendalian langit sambil ditahan, kekuatan yang ditunjukkan oleh naga masih cukup untuk mengejutkan mereka. Di bawah kendali gabungan dari 10 guru surgawi, Megalosaurus ini sebenarnya mampu terus memutar tubuhnya, mencoba melarikan diri secara paksa dari pengekangan dan penindasan. Kekuatan naga ini jauh lebih kuat dari binatang aneh lainnya yang pernah mereka lihat. Terlebih lagi, tubuh Megalosaurus yang sangat tangguh terus-menerus menembus pengekangan, dan benar-benar menyebabkan retakan muncul pada kekuatan gabungan dari 10 guru surgawi. Bagaimana bisa begitu kuat? 10 guru surgawi mengerutkan kening. Naga memang merupakan raja legendaris dari semua binatang. Kekuatan yang dapat mereka hasilkan pada tingkat yang sama bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan guru surgawi manapun. Namun, kekuatan gabungan dari 10 guru surgawi masih jauh lebih kuat daripada 1 Megalosaurus. Selain serangan terus-menerus dari teknik pengendalian langit, seluruh tubuh Megalosaurus tingkat 9 ini telah pecah. Darah segar mengalir deras, dan tubuhnya yang terluka para perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Pada akhirnya, ia hanya bisa ditekan dan ditahan sepenuhnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat pemandangan ini, 10 guru surgawi tingkat 9 menghela nafas lega. Adapun Megalosaurus tingkat 8 lainnya, ia telah mati karena serangan dan pengekangan tadi, dan bahkan menghilang begitu saja. Melihat Megalosaurus tingkat 9 yang sekarat, wajah 10 guru surgawi secara bertahap menjadi bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka menangkap Megalosaurus. Chen Kuang segera berkata, bawa kembali ke markas. Semua orang mengangguk. Tanpa persetujuan dari Ice Fire Union, mereka membentuk formasi teleportasi di langit di atas Ice Fire City dan segera pergi. Melihat 10 guru surgawi dan Megalosaurus menghilang, klan Lu di kota Api Es mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak hanya klan Lu, Yue Rong, baju merah, dan raja beruang hitam juga sama. Manusia telah menyerang Megalosaurus, dan di masa depan, mereka juga akan menyerang mereka. Segala sesuatu yang diderita Megalosaurus sekarang mungkin merupakan sesuatu yang harus mereka tanggung di masa depan. Suami, Liu Yi memandang Luan dan berkata, jangan pergi. Hati Luan menegang, dia memang ingin pergi ke markas besar aliansi. Empat naga langit telah mempercayakan naga kepadanya, dan dia tidak bisa menyaksikan naga menderita. Namun, dia juga tahu bahwa masalah ini dipicu oleh para naga, dan dia tidak punya pilihan. Dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Megalosaurus, tapi dia juga akan melibatkan persatuan Api Es dan semua sekutunya. Pertimbangkan gambaran besarnya, kata Liu Yi serius. Tidak ada rencana yang sempurna di dunia ini. Harus ada trade-off. Saya mengerti. Luan menganggup dan berkata, Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di luar markas besar aliansi, di dataran luas. Gemuruh. Megalosaurus yang panjangnya 3.000 kaki ditempatkan di dataran, dan mengeluarkan suara keras. Untungnya, tanah di luar markas besar aliansi telah diperkuat, jika tidak maka tanah tersebut tidak akan mampu menahan beban Megalosaurus ini. Master Surgawi Level 9 dari sekte yang datang sebagai bala bantuan dan Master Surgawi Level 9 yang telah menunggu di sini segera meninggalkan barisan markas besar aliansi. Mereka semua terbang keluar dan melayang di udara, memandang Megalosaurus ini dari atas. Megalosaurus yang panjangnya 3.000 kaki berwarna hitam kehijauan. Meski darah terus mengalir, sisik naga di permukaan tubuhnya hampir tidak rusak. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pertahanan Megalosaurus. Cakar naganya sangat tajam, dan kukunya yang panjang mungkin bisa menembus kulit dan daging binatang aneh manapun. Selain itu, dari struktur cakar naga, kekuatan cakar naga juga sangat menakutkan. Megalosaurus ini menggunakan kekuatan petir saat melawan. Salah satu dari sepuluh guru Surgawi berkata kepada semua orang yang menunggu di sini, kekuatan petir juga jauh lebih kuat daripada manusia. Bahkan roda takdir yang dikaitkan dengan petir mungkin tidak bisa menandinginya. Semua orang yang hadir merasakan hati mereka tenggelam. Ia lebih kuat dari semua binatang aneh, lebih kuat dari semua binatang aneh, dan lebih kuat dari manusia yang memiliki atribut petir. Kelemahan apa lagi yang dimiliki naga ini? Mengambil napas dalam-dalam, Huang Ding, yang telah memimpin situasi, di markas besar aliansi, memandang semua orang dan berkata, Untungnya, kami membiarkan beberapa orang hidup sehingga kami dapat menginterogasi banyak informasi dari Megalosaurus ini. Biarkan kami sekte bumi lakukan ini. Tidak, Moche, master sekte dari sekte pemakan surga, langsung menolak. Nada suaranya tidak bijaksana, dan dia sama sekali tidak menatap Huang Ding. Dia berkata, Ini bukan masalah kecil. Saya menyarankan agar ketujuh sekte mengirim orang untuk mengawasi interogasi. Dengan cara ini, setiap orang akan memiliki lebih banyak ide, dan kita dapat memperoleh lebih banyak informasi dari interogasi. Ini juga akan memastikan bahwa setiap orang akan memiliki informasi yang sama. Mendengar perkataan Moche, hampir semua sekte yang hadir mengangguk setuju. Ekspresi Huang Ding agak jelek, tapi dia tidak bisa melawan keinginan banyak sekte, jadi dia berkata, Itu bagus. Kita akan menginterogasi bersama agar sekte bumi kita tidak terlalu lelah. Sepertinya kita perlu membangun tempat lain untuk menahan tawanan, saran seseorang. Seiring dengan semakin intensnya perang, kita pasti akan menangkap lebih banyak tawanan. Tempat untuk menahan tawanan harus disembunyikan di tempat yang tidak dapat ditemukan oleh musuh. Dengan cara ini, kita dapat menjamin keamanan dan mencegah musuh untuk menyelamatkan mereka. Semua orang mengangguk dan dengan cepat memutuskan lokasi dataran tinggi di luar empat kerajaan. 2.332 Di bawah tanah, ada ruang yang besar dan kokoh. Itu juga dibangun oleh master tipe logam dan tipe tanah tingkat 9. Tanah di bawah dataran tinggi itu dilubangi membentuk penjara raksasa setinggi 40 ribu kaki dan lebar 10 ribu kaki. Di dalam penjara, setiap kandang memiliki kekuatan penekan yang lebih kuat dan kekuatan lain untuk menjaga para tawanan dalam keadaan lemah untuk waktu yang lama tanpa ada kemungkinan perlawanan. Naga raksasa itu terlalu penting, jadi naga itu dipindahkan ke sini selama proses konstruksi. Orang-orang dari 7 vaksi dan 31 sekte semuanya ada di sini, dan interogasi dilakukan di depan semua sekte. Pertanyaan interogasi bisa saja diajukan oleh semua sekte, namun kenyataannya hanya ada satu sekte yang bisa menggunakan kekuatannya untuk menginterogasi pada saat yang bersamaan. Sekarang, sekte yang bertugas menginterogasi Megalosaurus adalah sekte yang paling memahami binatang mistik, sekte keajaiban. Seperti yang diketahui semua orang, sekte keajaiban adalah yang terbaik dalam menjinakkan binatang mistik. Tidak ada sekte lain yang bisa melampaui mereka dalam hal membuat binatang mistik merasakan sakit. Bahkan sekte keajaiban mempunyai informasi paling banyak tentang naga. Sekte keajaiban tidak mengabaikan tanggung jawab mereka dan memulai interogasi di depan perwakilan dari 31 sekte. Sesaat kemudian, Megalosaurus dipenuhi luka. Darah mengalir keluar dari sangkar seperti sungai sungguhan, tetapi sekte keajaiban mengumpulkannya dalam sebuah wadah. Bagaimanapun, ini adalah darah naga. Setelah dilakukan beberapa penelitian, mungkin membawa manfaat yang besar. Megalosaurus menjadi semakin lemah, aura kuatnya melemah dengan cepat, dan kulitnya terkoyak di banyak tempat. Kelihatannya sangat kejam. Namun, Megalosaurus tidak berkata apa-apa. Bukan karena Megalosaurus tidak bisa memahami bahasa manusia. Sebaliknya, Megalosaurus akan merespons ketika sekte keajaiban mengajukan pertanyaan, tetapi tidak merespons. Sekte keajaiban tahu bahwa Megalosaurus dapat memahaminya, jadi mereka menyiksa Megalosaurus dengan lebih kejam. Sekte keajaiban, sedang mengeluarkan sisik naga pada Megalosaurus. Bang! Salah satu sisik naga ditarik keluar dengan paksa, menyebabkan darah muncrat seperti air mancur. Tubuh naga raksasa itu bergetar hebat saat ia menatap orang-orang dari sekte langit misterius dengan amarah di matanya. Skala naga itu panjangnya lebih dari 10 kaki. Sekte keajaiban tidak peduli dengan kemarahan Megalosaurus. Mereka melemparkan sisik naga keluar dan menyimpannya sebagai harta karun. Di antara perwakilan dari 31 sekte, Yangmu semakin mengerutkan kening saat melihat ini. Tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Beberapa perwakilan lainnya juga mengerutkan kening, namun mereka tidak berniat keberatan. Berbeda dengan Yangmu, mereka tidak memiliki hak untuk memerintahkan sekte keajaiban melakukan apapun. Mereka menganggap metode ini diperlukan. Perang itu kejam. Jika informasi tidak diberikan tepat waktu, banyak nyawa yang akan hilang. Jadi bagaimana jika itu adalah penyiksaan? Begitu saja, setelah lebih dari selusin sisik naga dihilangkan, naga raksasa itu tidak berbicara atau menjawab pertanyaan apapun dari sekte aneh langit meskipun ia terengah-engah karena kesakitan. Untuk menginterogasi sekte keajaiban, mereka meningkatkan kekuatan dan bahkan mengubah target. Mereka mencabut kumis naga Megalosaurus dari kepalanya. Megalosaurus mengerang kesakitan. Nafasnya menjadi lebih keras, tapi tetap tidak berbicara. Kemudian, sekte keajaiban menghancurkan salah satu mata Megalosaurus. Sekte keajaiban menggali mata naga itu. Darah mengucur dari matanya yang hilang, namun Megalosaurus tetap melawan dan tidak menyerah. Melihat ini, ekspresi perwakilan dari 31 sekte berubah. Meskipun Megalosaurus adalah binatang ajaib tingkat sembilan, ia tetap mengejutkan dan bahkan mengagumkan karena ia dapat bertahan hingga sekarang. Tekad seseorang berhubungan dengan kekuatannya, tapi itu tidak begitu jelas. Bahkan jika dia adalah guru surgawi tingkat sembilan, tidak banyak perwakilan yang percaya bahwa dia tidak akan menyerah. Sekte keajaiban tidak hanya mengancam Megalosaurus, mereka juga berjanji bahwa mereka tidak akan membunuh Megalosaurus dan akan membiarkannya pergi dengan selamat. Namun, Megalosaurus tetap tidak menyerah. Apakah karena Megalosaurus telah menerima pelatihan khusus yang membuat kemauannya begitu kuat, atau apakah setiap Megalosaurus begitu kuat? Memikirkan hal ini, banyak orang menarik nafas dalam-dalam dan menolak kemungkinan kedua. Tidak mungkin setiap Megalosaurus memiliki kemauan yang kuat. Mereka hanya kurang beruntung kali ini. Namun, sekte keajaiban tidak menyerah. Guru surgawi tingkat sembilan yang bertugas menginterogasi Megalosaurus juga sangat lelah. Bagaimanapun, tubuh Megalosaurus terlalu kuat. Mencabut sisik naga, mencabut kumis naga, dan menggali mata naga sangatlah melelahkan. Sekarang, dia terengah-engah, tapi dia berdiri tegak. Dengan kilatan dingin di matanya, dia berteriak pada Megalosaurus, jika kamu tidak menjawab, aku akan mengeluarkan timbangan terbalikmu. Begitu dia mengatakan itu, sisa mata Megalosaurus memancarkan cahaya yang kuat dan menatap manusia di depannya. Kemunculan cahaya ganas yang tiba-tiba membuat wakil pemimpin sekte keajaiban sangat takut sehingga dia mundur selangkah. Kemudian, dia menjadi marah karena malu. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh naga yang sekarat di depan banyak orang? Ini tidak bisa dimaafkan. Jangan mengira aku tidak tahu di mana skala kebalikannya. Wakil pemimpin sekte meraung, tepat di tengah-tengah antara cakar depanmu. Begitu aku mengeluarkan sisik terbalikmu, kamu akan mati di tempat. Melihat mata Megalosaurus yang marah, wakil pemimpin sekte tersenyum dingin dan berkata, bagaimana? Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Meskipun Anda terluka parah, Anda masih bisa pulih. Setelah timbangan terbalik Anda ditarik, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Berbicara, teriak wakil pemimpin sekte, apa rencanamu, naga, beritahu aku semuanya. Suara wakil pemimpin sekte bergema di angkasa. Perwakilan dari 31 sekte berdiri di luar kandang dan menyaksikan adegan ini dengan tenang. Tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Pada saat itulah Megalosaurus akhirnya bergerak. Cakar depannya menopang tubuhnya yang terluka parah di tanah. Naga itu mengangkat kepalanya dan menatap semua manusia dengan tubuh besarnya. Wakil pemimpin sekte sangat senang. Benar saja, menyebutkan skala terbalik itu efektif. Megalosaurus pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi skala kebalikannya. Namun, ekspresi Megalosaurus penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Ia memandang rendah semua manusia dan akhirnya berkata, beraninya kamu, ras rendahan di antara manusia, menebak pikiran kami para naga. Beraninya kamu mengancam kami para naga. Begitu dikatakan, perwakilan dari 31 sekte gemetar. Ekspresi wakil pemimpin sekte berubah drastis di dalam kandang. Kami para naga itu mulia. Kami tidak akan pernah merendahkan kepala kami pada manusia rendahan sepertimu. Megalosaurus berkata dengan keras, jangan bicara tentang fakta bahwa akulah yang ditawan hari ini. Biarpun itu hanya bayi naga, aku akan tetap meremehkanmu. Mendengar sarkasme dan penghinaan yang mendalam, banyak perwakilan dari 31 sekte mengerutkan kening. Pada saat ini, salah satu dari mereka berteriak, saya mendengar bahwa kalian para naga mempunyai perselisihan internal dan telah saling membunuh selama puluhan ribu tahun. Bagaimana ras yang terpecah seperti kalian bisa dianggap mulia? Perselisihan internal adalah urusan kita sendiri. Apa hubungannya dengan ras lain? Megalosaurus berteriak, sejak kami para naga lahir, kami tidak pernah tunduk pada ras lain. Bahkan klan Hachiko pun tidak bisa membuat kami tunduk pada mereka. Beraninya kalian manusia rendahan mengancam kami. Anda. Banyak dari mereka semakin mengerutkan kening dan mata mereka menjadi dingin. Cara Megalosaurus berbicara tentang mereka seolah-olah mereka lebih rendah dari klan Hachiko dalam hal ras. Itu tidak bisa diterima. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Wakil pemimpin sekte langit mistik sangat marah. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dia berteriak, ceritakan padaku tentang rencana para naga dan aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang mengerikan. Hahaha. Megalosaurus mengeluarkan tawa yang sangat membosankan yang mengguncang seluruh dataran. Ia berkata dengan keras, saat kami para naga bangkit kembali, kami akan kembali ke daratan dan menghancurkan klan Hachiko. Ketika saatnya tiba, kalian manusia rendahan akan menjadi orang pertama yang tunduk kepada kami, naga, lebih cepat dari binatang buas lainnya. Mendengar perkataan Megalosaurus, sebagian besar orang yang hadir semakin marah. Wakil pemimpin sekte langit mistik tidak dapat lagi menahannya. Dia langsung menggunakan teknik langitnya untuk menjatuhkan Megalosaurus. Kemudian, saat Megalosaurus meraung, dia dengan kejam mengeluarkan skala terbalik Megalosaurus. Uff! Segera setelah skala terbalik ditarik, darah berceceran di mana-mana dan menyembur hampir seribu kaki. Raungan naga juga melemah dengan cepat dan segera menghilang sepenuhnya. Hanya gemanya yang masih bergema. Megalosaurus peringkat sembilan telah mati. Adegan ini terjadi di depan semua perwakilan sekte. Jika ada yang ingin menghentikannya, mereka bisa angkat bicara kapan saja. Namun, tidak ada yang angkat bicara, yang berarti semua sekte setuju. Menginjak mayat besar Megalosaurus, wakil pemimpin sekte langit mistik terengah-engah. Wajahnya merah karena marah, tapi tidak ada yang tahu apakah itu karena dia lelah atau marah. Setelah beberapa saat, ketika semua orang sudah tenang, tiba waktunya bagi perwakilan sekte untuk membahas distribusi mayat Megalosaurus peringkat sembilan. Dalam aspek ini, semua orang menemui jalan buntu dan berdebat dalam waktu yang lama. Namun, yang mu, yang berdiri di kejauhan, tidak ikut serta. Dia hanya melihat mayat Megalosaurus dan merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Satu-satunya mata Megalosaurus yang terjatuh di dalam sangkar tidak tertutup. Sebaliknya, ia terbuka dan memandangi sekelompok manusia. Bahkan setelah kematian, matanya tampak dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. 2333 Hasil interogasi dengan cepat menyebar ke seluruh aliansi. Yang mubahkan secara pribadi kembali ke Persatuan S dan Api untuk memberitahu keluarganya tentang proses interogasi. Ketika Luan dan Liu Yi mendengarnya, suasana hati mereka menjadi sangat berat. Megalosaurus peringkat sembilan telah mati. Bahkan bagi para naga, Megalosaurus peringkat sembilan manapun pastinya sangat berharga. Selain itu, empat naga langit memiliki harapan besar padanya untuk memimpin ras naga kembali menuju kejayaan, dan dia telah memperoleh tulang naga kekaisaran. Meskipun dia tidak menginginkannya, dia memang mendapatkan banyak manfaat, dan karena tulang naga kekaisaran, dia telah menyelamatkan dirinya berkali-kali. Dia bukanlah seseorang yang tidak mau mengakui hal-hal ini. Yangmu tidak bisa tinggal di rumah terlalu lama. Setelah mengobrol sebentar, dia pergi dan kembali ke markas besar aliansi. Luan dan Liu Yi duduk di kamar. Ketika Liu Yi melihat ekspresi berat Luan, dia berpikir sejenak dan berkata, Suamiku, jangan terlalu banyak berpikir. Nagalah yang mencari masalah dengan kita. Bukan kita yang mencari masalah dengan naga. Ada perbedaan mendasar. Mendengar ini, Luan sedikit mengangguk. Dia tahu ini, tapi dia masih merasa bersalah. Setelah beberapa nafas, Luan memandang Liu Yi dan bertanya, Bagaimana menurutmu? Haruskah kita mencoba berkomunikasi dengan naga? Liu Yi terkejut dan bertanya, Apa maksudmu? Kami belum berkomunikasi secara resmi dengan para naga. Mungkin para naga tidak ingin memulai perang. Bahkan jika aku memiliki kaisar tulang naga, mereka tidak akan menyerangku. Mungkin mereka akan menungguku menjadi lebih kuat. Tanda tanya petik dua, kata Luan. Mata indah Liu Yi menyipit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kemungkinan ini hampir nol. Jika mereka benar-benar ingin berkomunikasi, mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia dan mendatangi kita. Mereka tidak akan menyerang kita dengan tubuh utama mereka. Luan mengangguk. Istrinya benar. Namun, Meski kemungkinannya hampir nol, jika mereka tidak benar-benar berkomunikasi, rasa bersalah seperti ini akan selalu ada di hatinya. Melihat penampilan Luan, Liu Yi mengerutkan kening dan merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, Jika suami benar-benar ingin mencoba berkomunikasi dengan para naga, kamu dapat meminta bantuan dari aliansi hidup dan mati. Pangeran Ki dapat maju ke depan dan membantu menyampaikan niat kami. Adapun bagaimana para naga akan melakukannya bereaksi, tidak ada yang bisa memastikan. Apapun yang terjadi, aku harus mencobanya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sengoku masih menghormati naga, yang berarti naga telah berkontribusi banyak kepada dunia. Saya tidak ingin naga mati sia-sia. Saya akan berbicara dengan Raja Ki. Oke, kata Liu Yi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Selatan yang ekstrim, Pulau Macan Surgawi. Array teleportasi muncul di dalam gua dan Luan keluar. Secara kebetulan, Pangeran Ki juga ada di dalam gua. Tubuhnya yang besar tergeletak di gunung, tertidur. Yang lucu adalah kedua cakarnya yang besar diletakkan di depan wajahnya, seolah-olah sedang menutupi wajahnya. Aura kemunculan Luan segera membangunkan Pangeran Ki yang waspada. Pangeran Ki meregangkan punggungnya sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat Luan. Dia kemudian berubah menjadi bentuk manusianya. Dia mengenakan pakaian longgarnya dengan malas. Mata Pangeran Ki masih mengantuk dan dia belum sepenuhnya bangun. Dia pergi berbaring di atas batu dan berkata, Mengapa kamu datang mencariku? Ada apa? Luan berhenti sejenak, tetapi dia masih memberitahu Pangeran Ki tentang interogasi para naga dan pemikirannya. Ketika Pangeran Ki mendengar tentang interogasi para naga, rasa kantuk di matanya benar-benar hilang. Dia duduk di atas batu dan matanya dipenuhi keganasan. Jika manusia membunuh Megalosaurus peringkat 9 ini secara langsung, Pangeran Ki bahkan tidak akan bergerak. Namun, itu terlalu berlebihan untuk membunuhnya dengan mencabut skala kebalikannya. Seorang pejuang bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihina. Sebagai makhluk mistis kelas atas, beberapa ras lebih menghargai martabat mereka daripada manusia. Bisakah Pangeran Ki membantuku dalam hal ini? Luan berkata dengan ragu-ragu. Aku khawatir ini akan melibatkanmu dan menjadikan suku Harimau Langit sebagai target para naga. Ketika suku Hantu Neter membocorkan berita tersebut, para naga telah mengincar suku Harimau Surgawi. Pangeran Ki memandang Luan dan berkata, Namun, suku Macan Surgawi kita tidak mudah diprovokasi. Naga tidak akan berani dengan mudah menimbulkan masalah bagi kita. Tulang naga kekaisaran adalah hal yang paling penting. Tidak ada suku lain akan terganggu dengan berurusan dengan kita sekarang. Saya dapat membantu Anda menyampaikan pesan tersebut, tetapi saya tidak menyarankan Anda terlalu mempercayai naga. Jangan terlalu berharap, lebih baik bersikap bermusuhan. Lagi pula, saat ini tidak ada Raja Naga di antara para naga. Dengan kata lain, tidak ada naga yang bisa mewakili semua naga dalam rekonsiliasi. Oke, Luan menganggup dan berkata, Terima kasih, Pangeran Ki. Melihat Luan hendak pergi, ekspresi Pangeran Ki agak ragu-ragu. Saat Luan membuka susunan teleportasi dan hendak masuk, Pangeran Ki berbicara. Ada sesuatu yang perlu aku ingatkan padamu, kata Pangeran Ki. Luan terkejut. Dia segera berhenti dan menoleh untuk melihat Pangeran Ki. Apa itu? Suku Singa menyala. Pangeran Ki memandang Luan dan mengangkat bahu. Awalnya, saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan suku lain. Namun, Suku Singa Api adalah anggota aliansi hidup dan mati. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui hal ini. Pangeran Ki menarik napas dalam-dalam dan memandang Luan dengan serius. Suku Singa menyala sedang gelisah. Jelas sekali bahwa mereka siap berperang. Anggota klan saya bahkan menyadari bahwa Suku Singa menyala telah bersekutu dengan suku lain dan berencana menyerang benua ini. Apa? Tubuh Luan bergetar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sejak awal, dia telah memberitahu semua anggota aliansi hidup dan mati untuk tidak memulai perang dengan delapan benua kuno tanpa perintahnya. Saat itu, Suku Flaming Lion juga sudah menyetujui keputusannya. Mengapa mereka tiba-tiba berubah pikiran? Melihat ekspresi kaget Luan, Pangeran Ki berkata, Bukankah Putri Raja Singa ada di sisimu? Anda bisa bertanya padanya dan Anda akan tahu. Saat Suku Singa Api mengambil tindakan, bersama dengan suku lainnya, menurutku. Garis pertahanan manusia yang tersebar tidak akan mampu melawan mereka. Luan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia mengerutkan kening, tapi dia masih menggenggam tangannya dan berkata, Terima kasih sudah memberitahuku. Aku akan mencari tahu. Oke, Pangeran Ki mengangguk, melihat Luan pergi. Sebenarnya setelah 10.000 tahun kesalahpahaman antara Suku Singa Api dan Suku Singa Api terselesaikan, Meski kedua suku tersebut ingin berdamai, masih banyak dendam di hati mereka. Jika Suku Flaming Lion benar-benar ingin bekerja sama, Bahkan jika Pangeran Ki tidak ingin bekerja sama dengan suku lain, dia bisa menerimanya. Jika Suku Singa menyala memutuskan untuk mengkhianati mereka setelah kerjasama, Suku Harimau Langit tidak akan pernah membiarkan Suku Singa menyala pergi. 8. Benua Kuno, Kota Es dan Api Hong Yi dan Raja Beruang Hitam pernah tinggal di Kota Es dan Api. Mereka tidak dikirim ke garis depan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah binatang aneh. Ini adalah perang antara manusia dan binatang aneh. Tidak pantas bagi mereka untuk mengambil tindakan. Hong Yi menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beristirahat, Terutama setelah dia mengirimkan semua anak buahnya. Tidak ada orang di sekitar untuk diajak bicara. Seluruh Kota Es dan Api sangat sepi, apalagi pavilion tempat Liu Yi berada. Suku Flaming Lion berbeda dengan Suku Harimau Langit. Tubuh Suku Harimau Langit sangat besar dan tidak dapat diubah ukurannya. Namun, tubuh Flaming Lion 3B bisa berubah ukurannya. Paling kecil, mereka bisa mengubah ukurannya menjadi sekitar satu sang. Bagaimanapun, tubuh lebih nyaman daripada transformasi. Oleh karena itu, ketika Hong Yi mengurung diri, dia akan menggunakan tubuhnya untuk beristirahat. Ketuk, ketuk, ketuk. Ketukan di pintu mengejutkan Hong Yi, yang sedang berbaring di tanah dan beristirahat. Dia bangkit dan dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia. Pakaiannya jauh lebih rapi dibandingkan pakaian Pangeran Qi. Mereka tidak berbeda dengan manusia. Dia berjalan ke pintu dan membukanya. Hong Yi terkejut saat melihat Luan berdiri di depan pintu. Dia tidak menyangka Luan tiba-tiba datang mencarinya. Namun, setiap kali dia melihat Luan, dia akan merasa linglung. Bagaimanapun, setelah Luan lahir, dia adalah orang pertama yang menggendongnya setelah Lu Ting. Saat itu, ia masih bayi kecil. Sekarang, dia adalah seorang pria yang sedikit lebih tinggi darinya. Perasaan ini sulit baginya untuk membiasakan diri. Saudari Hong Yi, kata Luan dengan serius, ada yang ingin kukatakan padamu. Hong Yi menganggup dan berkata, masuk. Luan mengikuti Hong Yi ke kamar. Hong Yi duduk, dan Luan duduk di sampingnya. Saat itu sudah larut malam, dan lampu di kamar agak redup. Hong Yi melihat alis Luan yang sedikit berkerut, seolah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Apa yang telah terjadi? Hong Yi bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gaun merah. Dia menarik napas ringan dan berkata, Saudari gaun merah, saya ingin Anda membantu saya menentukan apakah Raja Singa berniat menyerang daratan sekarang. Jika dia melakukannya, saya harap Anda dapat membantu saya membujuknya. 2.334 Mendengar perkataan Luan, Red Yi sedikit terkejut dan kemudian mengerutkan kening. Dia tahu bahwa rakyatnya tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Tampaknya menyetujui masalah ini hanyalah sebuah kepura-puran. Dia segera berdiri dan berkata, Baiklah, serahkan padaku. Suster Yi merah. Luan juga segera berdiri dan berkata, Bujuk saja mereka. Jika kamu tidak bisa membujuk mereka, jangan bertengkar. Kembalilah dan diskusikan tindakan penanggulangannya secara perlahan. Lalu saya akan pergi lagi. Melihat ekspresi cemas Luan, hati Red Yi menghangat dan dia berkata, Oke. Kemudian, Red Yi membuka susunan teleportasi dan meninggalkan kota es dan api. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Lautan selatan yang ekstrim, Pulau Singa Api. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar di mana-mana di negeri Singa Api. Ini adalah suara Singa Api yang terus berlari, serta suara Singa Api yang terus berlatih di laut. Meski suku Singa Api juga suka tidur dan istirahat, namun tidak seserius suku macan langit. Mereka lebih lincah dan aktif. Selain itu, mereka terorganisir dan disiplin. Sudah biasa bagi mereka untuk berlatih satu sama lain. Namun, ketika Red Yi mendengar suara ini, dia langsung mengerutkan kening. Ini karena suaranya jauh lebih keras dari sebelumnya. Sementara Red Yi bergerak maju, dia dengan cepat berubah ke bentuk aslinya dan berlari menuju Lion King Hall. Bulunya jelas lebih bagus dari semua Singa Api yang lewat. Ditambah dengan penampilan cantik Red Yi, semua Singa Api berhenti dan memandangnya. Sejak kedatangan manusia tersebut, jas merah sudah jarang muncul di Pulau Singa Api, sehingga membuat para Singa Api di Pulau Singa Api sangat kesal dan kecewa. Mereka semua berharap sang putri segera kembali dan tidak tinggal di luar. Sekarang perang sudah dekat, kembalinya sang putri pasti akan meningkatkan moral tentara. Namun, sang putri tampaknya tidak begitu bahagia. Kecepatan Red Yi sangat cepat. Segera, dia bergegas keluar dari Lion King Hall. Pintu terbuka. Ada banyak orang tua di dalam. Tentu saja Lion King juga ada di sana. Lion King berdiri di platform tinggi dan memandang ke bawah ke seluruh rakyatnya. Ola itu sangat bising. Semua orang berdebat dan mengutarakan pendapatnya masing-masing. Tidak perlu bertanya apapun. Red Yi, yang bergegas ke pintu, mendengar bahasanya sendiri dan segera memahami apa yang sedang dibicarakan orang-orang ini. Lokasi serangan, jumlah serangan, dan kumpulan serangan. Mendengar kata-kata ini, Red Yi, yang berdiri di depan pintu, semakin mengernyit. Dia langsung masuk ke Lion King Hall. Para tetua yang sedang berdiskusi segera merasakan aura tersebut dan menoleh untuk melihat ke pintu. Ketika mereka melihat bahwa sang putri yang telah kembali, mereka langsung tercengang. Setelah itu, semua diskusi terhenti tiba-tiba. Mereka memandang sang putri dan kemudian ke Raja Singa di platform tinggi. Jelas sekali, mereka tidak ingin Red Spectre mendengar diskusi mereka. Raja Singa pernah menyuruh mereka untuk berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan ini dari arwah merah. Jika mereka bisa mengetahuinya suatu hari nanti, mereka akan melakukannya. Namun, mereka tidak menyangka Red Spectre akan kembali begitu cepat dan tiba-tiba Raja Singa menatap putrinya yang baru saja masuk. Si baju merah mengangkat kepalanya untuk melihat ayahnya. Akhirnya, dia berhenti di tengah aula. Ayah. Hong Yi memandang Lion King dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar akan memimpin Flame Lion Rache untuk menyerang benua Eropa? Dengan keadaan saat ini, Leonis tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menyembunyikan apapun. Terlebih lagi, masalah ini tidak bisa segera disembunyikan, jadi dia tidak perlu berbohong. Dia langsung berkata, Iya. Tapi kamu jelas-jelas mengirim orang untuk berjanji bahwa sebelum aliansi hidup dan mati memberi perintah, kami tidak akan menyerang benua itu. Suara Hong Yi jelas lebih keras saat dia melihat ke arah Lion King dengan nada bertanya. Hong Yi, segera, Flame Lion di samping berbicara. Itu tidak lain adalah putra tertua Raja Singa, saudara laki-laki arwah merah, Sak Siong. Dia berteriak, Perhatikan nada bicaramu. Hong Yi menoleh untuk melihat Sak Siong. Namun, hanya sekilas sebelum dia kembali menghadap Raja Singa dan bertanya lagi, Mengapa kamu melakukan ini? Demi kepentingan dan masa depan Flame Lion Rache kita, apakah ini cukup? Raja Singa akhirnya berbicara. Dia memandang putrinya di bawah panggung dan berkata, Wilayah selalu mudah dipertahankan dan sulit diserang. Semakin awal kita memasuki benua Eropa, semakin baik sumber daya yang bisa kita peroleh. Begitu kita menempatinya, ras lain tidak akan berani melakukannya. Menyatakan perang terhadap kita dengan mudah. Kita dapat menghindari banyak korban. Mata Hong Yi menjadi dingin. Dia bertanya, Jika itu masalahnya, mengapa kamu menyetujuinya saat itu? Waktu telah berubah, kata Lion King. Jika saya setuju, ras macan langit, suku Temi, dan ras bulan mengalir pasti tidak akan memasuki benua Eropa. Maka, ras singa api kita akan memiliki lebih sedikit pesaing. Jika tidak, begitu kompetisi dimulai, jangan bicara siapa yang bisa mengalahkan siapa. Lagi pula, berselisih satu sama lain bukanlah hal yang baik. Jadi, kamu melanggar perjanjian. Hong Yi bertanya dengan keras. Bagaimana kamu ingin aku menjelaskan ini pada Luan? Hong Yi, Sak Xiong berbicara lagi. Dia berteriak, Jangan lupa bahwa kamu adalah singa api, bukan manusia. Yang Anda pikirkan hanyalah bagaimana menjadikan klan singa api lebih baik, bagaimana membuat klan singa api lebih kuat, daripada berdiri dalam sudut pandang manusia dan memikirkan manusia. Jangan lupa siapa yang mengusir kita sejak awal. Siapa yang membuat kita hidup di lautan selama puluhan ribu tahun. Kata-kata Sak Xiong segera membuat semua tetua singa api yang hadir mengangguk. Dibandingkan dengan pembantaian dan pengusiran manusia, apa yang mereka lakukan. Saya dapat memahami kesulitan Anda, kata Lion King. Nadanya tidak serius, tapi agak berat. Dulu, kamu sangat dekat dengan wanita manusia itu. Setelah dia meninggal, wajar jika kamu ingin merawat anaknya. Namun, apapun yang terjadi, jangan lupakan asalmu-asalmu. Jika kamu benar-benar ingin membantunya, aku bisa menghindari garis pertahanan di mana dia berada dan menyerang dari arah manusia lain. Selain itu, setelah kembali ke benua Eropa, saya akan memberinya tempat tinggal dan menjamin dia kehidupan yang kaya. Bagaimana tentang itu? Ekspresi Hongyi menjadi lebih serius. Dia berkata, apakah tidak ada ruang untuk berdiskusi? Memang benar, tidak ada ruang untuk berdiskusi, kata Raja Singa dengan serius dan tegas. Karena dia sudah mengetahui hal ini, ini menyelamatkanku dari banyak masalah. Katakan padanya bahwa aku sudah mengambil keputusan. Jika dia benar-benar ingin menghentikanku, dia hanya bisa menyalahkanku karena bersikap kasar. Hongyi tidak berbicara. Semua flame lions memandangnya. Banyak penatua berbicara satu demi satu, membujuknya untuk berubah pikiran dan tidak memikirkan orang lain. Mendengar kata-kata ini, kepala Hongyi perlahan menunduk. Namun, dia tidak menyerah atau menyerah. Sebaliknya, dia melepaskan kesabaran di hatinya. Setelah tiga nafas, Hongyi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Lion King. Dia berkata dengan serius, Ayah, aku sudah mengorbankan diriku untuknya. Begitu dia mengatakan ini, seluruh aulah Lion King terdiam. Semua singa api memandang sang putri dengan kaget. Tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi. Ketika sang putri berkata bahwa dia ingin mengorbankan dirinya untuk Luan, manusia ini jelas-jelas menolak. Bagaimana bisa dia mengorbankan dirinya sendiri? Benar saja, ekspresi Lion King menjadi gelap. Auranya tiba-tiba menyebar. Jelas sekali dia sangat marah. Dia berteriak, Kapan ini terjadi? Pada awalnya, Hongyi berkata, Pada malam dia menolak untuk mengorbankan dirinya, aku mengorbankan diriku untuknya. Namun, itu bukanlah permintaannya. Akulah yang melakukan pengorbanan. Jika dia mati, aku akan segera mati. Anda, Raja Singa menatap wajah marah putrinya. Dia tahu bahwa putrinya tidak akan pernah berbohong. Dia bertanya, Mengapa kamu melakukan ini? Untuk menepati janjiku, Hongyi memandang Lion King dan berkata, Untuk memastikan kamu tidak menarik kembali kata-katamu. Anda, Raja Singa sangat marah. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak. Sebagai anggota suku Singa Api, kamu sebenarnya berpikir demi manusia. Apakah kamu masih memiliki suku kami di hatimu? Ya, kata Hongyi dengan tegas. Saya tidak menghalangi perkembangan suku Singa Api. Namun, sekarang bukanlah saat yang tepat. Kalau tidak, mengapa suku macan langit tidak melakukan apapun? Suku macan langit selalu berada dalam keadaan terpecah belah. Bahkan jika Putri Ki ingin menyerang, berapa banyak macan langit yang bisa dia kumpulkan dalam waktu sesingkat itu? Raja Singa berteriak, Katakan padanya bahwa jika dia berani melakukan apapun padamu, aku pasti akan meratakan aliansinya. Aku akan membuat dia dan keluarganya berdarah seperti sungai. Bagaimana kalau itu aku? Hongyi memandang Raja Singa dan bertanya, Bagaimana jika aku menggunakan hidupku untuk memaksamu agar tidak menyerang daratan? Semua tetua memandang Sang Putri dengan gugup. Mereka tidak menyangka Sang Putri akan mengatakan hal seperti ini. Saksiong juga menatap adiknya dengan cemberut. Sepertinya dia benar-benar memanjakan adiknya. Raja Singa menarik napas dalam-dalam dan menatap putrinya dengan tatapan yang sangat serius dan penuh tekat. Dia berkata, Bahkan jika itu kamu, tidak mungkin menghentikan kemajuan suku Singa Api. Jika kamu benar-benar mati, apapun alasannya, aku akan membuat klan lu membayar harga yang paling menyakitkan. 2335 Kota Es dan Api, Delapan Benua Kuno Luan, Liu Yi, dan Hong Yi sedang duduk di dalam kamar. Setelah mendengarkan penjelasan Hong Yi, mereka terdiam. Tampaknya insiden Flaming Lion 3B tidak bisa dihindari. Suasana hati Hong Yi jelas sangat buruk. Melihat ini, Luan berdiri dan berkata, Saudari Hong Yi, jangan sedih. Pasti ada jalan. Serahkan masalah ini pada kami. Saudari Hong Yi, anggap saja tidak terjadi apa-apa dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini lagi. Hong Yi memandang Luan dan berkata, Maafkan aku. Saudari Hong Yi, kamu tidak perlu meminta maaf. Luan buru-buru berkata, Kalau tidak, jika ibuku tahu, dia akan menyalahkanku. Dia tidak ingin merepotkanmu seperti ini. Mendengar Luan menyebut Luting, Hong Yi terguncang. Tidak diragukan lagi, dia menganggap Luting sebagai sahabatnya. Dia bahkan lebih dekat dengannya daripada keluarganya. Itu sebabnya dia harus berjuang demi Luan. Di bawah bujukan Luan, Hong Yi pergi dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Setelah Hong Yi pergi, Luan dan Liu Yi duduk di kamar. Suasana hati mereka sedang berat. Bahkan bujukan Hong Yi tidak berhasil. Rupanya, suku Flaming Lion telah mengambil keputusan. Tidak ada jalan untuk kembali, dan mereka tidak dapat mengubahnya. Tapi, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Suku Flaming Lion telah melanggar perjanjian persatuan hidup dan mati. Ini akan berdampak buruk pada serikat hidup dan mati. Meskipun keluarga lain dekat dengan Luan, jika suku Singa Api tidak menerima hukuman apapun, keluarga lain tidak akan merasa baik. Saudari Yi, Luan memandang Liu Yi dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berkata dengan serius, dengan kompetensi kami, kami tidak bisa menghukum suku Singa Menyala. Kami tidak bisa membiarkan sekutu lain menyatakan perang terhadap suku Singa Menyala. Menghianati kita, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menyingkirkan suku Singa Api dari serikat hidup dan mati. Mendengar kata-kata Liu Yi, hati Luan sedikit bergetar, dan dia mengangguk ringan. Luan mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir suku Singa Menyala tahu apa yang akan kita lakukan. Mereka bahkan ingin kita melakukannya. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa pengorbanan itu perlu. Liu Yi berkata, saat kita menyelesaikan keluhan antara suku Singa Menyala dan suku Macan Langit, kita seharusnya membiarkan Raja Singa berkorban dan bukannya mantel merah. Saat itu, suamiku bahkan tidak mau mengorbankan jas merah. Saya sangat menentangnya, kecuali keluarga seperti kami, hal yang paling tidak bisa diandalkan di dunia ini adalah bantuan. Ada terlalu banyak contoh di mana orang-orang mengabaikan satu sama lain, jadi saya tidak pernah percaya pada Lion King. Saya selalu percaya pada Pangeran Qi yang mengorbankan dirinya sendiri. Namun, sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Meskipun menyingkirkan suku Singa Menyala akan sangat memengaruhi kekuatan aliansi hidup dan mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus melakukannya. Liu Yi berhenti sejenak sebelum berkata dengan serius, percayalah, suku Singa Menyala cepat atau lambat akan datang memohon agar kita kembali ke persatuan hidup dan mati. Ketika saatnya tiba, kita akan membuat mereka membayar kembali semua utang mereka. Kita mendengar kata-kata Liu Yi, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk sambil berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, Luan pergi ke Pulau Kehidupan dan Kematian dan memberitahu perwakilan masyarakat Temi, suku Macan Langit, suku Bulan Mengalir, dan Semoku untuk datang. Yin Lin, Pangeran Qi, Si Sing, dan Yao semuanya telah tiba. Ras lain dibuat bingung dengan pertemuan yang tiba-tiba itu, tetapi ketika Luan memberitahu mereka tentang pengkhianatan ras Singa Api, serta keputusannya sendiri, tiga ras lainnya terkejut dan terkejut. Usir suku Singa Menyala Setelah suku Flaming Lion pergi, kekuatan aliansi hidup dan mati akan turun setidaknya 20%, atau bahkan 30%. Bagi suku Bulan Mengalir kelas 1, kehilangan suku tingkat atas tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar. Namun, Si Sing tahu bahwa dia bukanlah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya, jadi dia melihat ketiga wanita lainnya. Tidak perlu menanyakan pendapat Sengoku, Yao pasti akan berdiri di sisi Luan. Suku Harimau Langit dan suku Singa Menyala telah menjadi musuh selama lebih dari 10.000 tahun, dan mustahil bagi mereka untuk tenang hanya dalam beberapa tahun. Karena itu, Pangeran Qi tidak keberatan dengan kepergian suku Singa Api, dan dia bahkan merasa senang karenanya. Yao dan Pangeran Qi sama-sama setuju, tapi Yin Lin agak ragu-ragu. Namun, ketika dia memikirkan tentang perasaan khusus Yu Erong terhadap Luan dan fakta bahwa dia peduli pada Sengoku dan bukan suku Singa Menyala, dia akhirnya mengangguk. Karena ketiga vaksi telah sepakat, Si Sing tentu saja tidak bisa tidak setuju. Memiliki tiga sekutu yang kuat lebih baik daripada tidak memiliki sekutu sama sekali. Selain itu, tidak masalah jika suku Bulan mengalir memasuki benua itu cepat atau lambat, mereka mampu untuk menunggu. Setelah keempat vaksi sepakat, Luan secara resmi memerintahkan suku Singa Api untuk disingkirkan dari aliansi Hidup dan Mati. Namun, meski mereka disingkirkan, suku Singa Api tidak diizinkan mengungkapkan keberadaan aliansi Hidup dan Mati, atau mereka akan menjadi musuh seluruh aliansi Hidup dan Mati. Setelah Flaming Leons di aliansi Hidup dan Mati dibersihkan, berita itu dengan cepat sampai ke telinga Lion King. Lion King tidak terkejut dengan keputusan aliansi Hidup dan Mati, dan dia sudah siap secara mental untuk itu. Adapun peringatan aliansi Hidup dan Mati, Lion King sama sekali tidak keberatan, karena ia tidak pernah berencana mengumumumkan keberadaan aliansi Hidup dan Mati kepada publik. Saat menyerang benua, dia paling khawatir akan diserang dari belakang. Dia paling takut pada suku Harimau Langit, dan tidak ingin mereka membalas. Suku Singa Api bisa keluar kapan saja, dan ini membuat Luan semakin yakin bahwa perang antara manusia dan binatang mistis semakin dekat, dan itu tidak bisa dihindari. Hampir 10 hari telah berlalu, dan pada dasarnya semua orang di dunia mengetahui perang yang akan segera dimulai. Sebagian besar rakyat jelata mengungsi ke pegunungan. Namun, ada beberapa rakyat jelata yang lebih pintar yang tahu bahwa tidak ada kekurangan binatang mistis di pegunungan. Begitu binatang mistis memasuki benua itu, pegunungan akan menjadi tempat paling berbahaya. Tidak ada cara untuk bersembunyi, dan cara terbaik adalah bekerja sama untuk mengusir binatang mistis itu. 31 Vaksi tidak menganggur, malah sangat sibuk. Faktanya, kekuatan binatang mistik hampir sama dengan kekuatan manusia. Semakin kuat binatang mistik, semakin sedikit jumlah binatang mistik. Binatang mistik yang kuat bisa menjadi target yang jelas, dan mereka akan ditemukan dan dibunuh oleh vaksi. Namun, monster mistik yang lebih lemah lebih merepotkan, terutama yang berada di bawah level keempat. Tidak hanya binatang mistis ini jumlahnya banyak, tetapi ukurannya juga tidak besar. Begitu perang pecah, mereka dapat dengan mudah menyelinap ke benua itu melalui garis depan. Tentu saja, mereka bukan apa-apa bagi vaksi, tapi mereka akan menjadi ancaman besar bagi rakyat jelata jika semua guru surgawi di dunia direkrut. Karena itu, ketiga puluh satu vaksi telah membangun pertahanan di sepanjang pantai siang dan malam. Tinggi pertahanannya lebih dari tiga ribu meter, dan ketinggian ini cukup untuk mencegah sebagian besar binatang mistis yang lebih lemah memasuki benua itu. Selain itu, pertahanannya memiliki duri yang tajam, dan jika binatang mistik mencoba menerobos masuk, mereka tidak hanya tidak akan mampu menerobos, tetapi mereka juga akan terbunuh. Perlu disebutkan bahwa pada tahap awal perang antara manusia dan binatang mistis, status salah satu vaksi telah meroket, dan itu adalah Sekte Mistik Surgawi. Sekte Mistik Surgawi memiliki banyak informasi tentang binatang mistik di lautan, termasuk kekuatan dan kelemahan binatang mistik tersebut. Dengan pengalaman mereka yang kaya, mereka dapat merancang berbagai cara untuk menghadapi binatang mistis, yang akan sangat bermanfaat bagi semua lini pertahanan. Sama seperti itu, 31 vaksi memimpin semua guru surgawi di dunia untuk bersiap dengan cermat. Selain guru surgawi, semua pasukan yang dibentuk oleh rakyat jelata juga bersiaga. Seluruh umat manusia dalam keadaan siaga tinggi, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar, menunggu serangan dari binatang mistis. Waktu berlalu dengan lambat, pengintai dari 31 vaksi yang tersebar di sepanjang pantai dan bahkan di perairan dangkal terus mengirimkan berita. Orang-orang dari tujuh vaksi semuanya siap menghadapi musuh, dan mereka tidak berani bersantai sama sekali. Markas besar aliansi juga sibuk. Ketiga puluh dua perwakilan itu semuanya menahan nafas, dan suasananya sangat tegang. Pantainya tenang, dan hanya ada beberapa binatang mistis lemah yang mencoba menyerang pantai. Mereka dibunuh oleh pertahanan atau dibunuh oleh guru surgawi, jadi itu bahkan tidak dianggap sebagai pendahuluan. Waktu berlalu dengan lambat, dan begitu saja. Tujuh hari berlalu. Di markas besar aliansi di Kekaisaran Yangrong, 32 perwakilan berada di pavilion vaksi masing-masing, membuat pengaturan. Namun, pada saat ini, suara tiba-tiba terdengar, dan semua orang di markas besar aliansi terkejut. Merayu. Ini adalah suara trompet. Segera, perwakilan dari tujuh vaksi terbang dan terbang ke lantai atas pavilion pusat, di mana sudah ada orang yang menunggu. Tanpa menunggu orang-orang ini duduk, mereka segera membuka mulut dan berkata dengan lantang kepada semua orang, sejumlah besar makhluk mistis menyerang dari selatan. 2336. Tahun 13645, tanggal 9 Maret tengah malam lewat seperempat. Di pantai biasa di selatan delapan benua kuno. Di malam yang gelap, langit dipenuhi awan gelap, menutupi hampir seluruh cahaya bulan dan cahaya bintang. Hanya ada sedikit sinar cahaya. Dunia jatuh ke dalam kegelapan yang tidak bisa ditembus. Suasananya menyesatkan, bahkan udaranya pun sangat pengap. Di lautan yang jaraknya ribuan kaki dari garis pertahanan, terdapat banyak noda darah di air, mewarnai laut pesisir menjadi merah. Namun, semua noda darah ini disebabkan oleh binatang aneh yang lemah beberapa hari yang lalu. Terlebih lagi, keadaannya sangat kacau, dan tidak ada serangan sistematis. Di gunung delapan mil di belakang garis pertahanan, ada empat kam. Setiap kam berjarak sekitar lima mil, dan semuanya adalah guru surgawi. Namun, dari tampilan kam yang biasa dan sederhana, dapat dilihat bahwa guru surgawi tidak terlalu kuat. Orang terkuat hanyalah guru surgawi tingkat lima, dan yang paling banyak adalah guru surgawi tingkat tiga. Bahkan ada sejumlah besar guru surgawi tingkat dua. Guru surgawi ini berkumpul di kam dan bergiliran bertugas. Namun, begitu pertempuran terjadi, mereka semua harus keluar. Sejujurnya, mereka sangat ketakutan. Dengan kekuatan orang-orang ini, mereka setidaknya bisa menjadi penguasa kota, hakim negara, atau bahkan raja di negara sekuler. Namun, sekarang semua orang terjepit di kam seperti itu, bahkan yang kuat pun memiliki ekspresi jelek. Seumur hidupku, aku belum pernah mendengar hal seperti itu, apalagi menemuinya. Wajah guru surgawi tingkat empat pucat, dan bahkan sedikit lemah. Jelas sekali dia belum mendapatkan istirahat yang baik sejak dia datang ke pantai. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Dia berkata, rasakan denyut nadiku. Aku belum pernah berdetak secepat ini dalam hidupku. Siapa yang belum, wajah guru surgawi level empat lainnya juga sangat jelek. Dia berkata, saya punya empat istri dan banyak anak di rumah. Ketika saya datang, mereka semua menangis. Saya tidak tahu apakah saya bisa kembali hidup-hidup. Saya juga pernah merasakan perasaan menjadi seorang tentara. Ini benar-benar bukan perasaan yang baik. Lihatlah bangunan pertahanan di tepi pantai itu. Aku belum pernah melihat benda sebesar ini seumur hidupku. Guru surgawi tingkat empat lainnya berkata dengan getir, seorang guru surgawi yang dapat membangun garis pertahanan seperti itu setidaknya adalah guru surgawi tingkat tujuh. Saya baru mendengar tentang 31 sekte kali ini. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi kali ini. Kalau tidak, mengapa semua sekte tersembunyi ini keluar? Iya, pernahkah kamu mendengarnya? 31 sekte telah membentuk aliansi untuk bertahan melawan musuh. Saya mendengar bahwa bahkan guru surgawi tingkat 9 semuanya telah keluar. Jika bukan karena perang ini, saya akan berpikir bahwa tidak ada guru surgawi tingkat 9 di dunia ini. Jika bahkan guru surgawi tingkat 9 tidak dapat menyelesaikan masalah, apa gunanya kita? Saya tidak takut mati. Saya rela mati demi melindungi tanah dan umat manusia. Yang aku takutkan adalah kematian yang sia-sia dan tidak berharga. Jika aku mati sia-sia, aku tidak akan bisa menerimanya meskipun aku mati. Banyak guru surgawi tingkat 4 yang duduk di tanah membentuk lingkaran di sekitar api. Setelah datang ke sini, temperamen semua orang berubah drastis. Tidak ada seorang pun yang memiliki status yang sama seperti sebelumnya. Keberadaan dan nilai setiap orang adalah sama. Menghadapi kemungkinan kematian sewaktu-waktu, hampir semua orang melepaskan beban masa lalu. Mereka merasa tubuh mereka bersih dan hati mereka lebih berat dari sebelumnya, namun tubuh mereka lebih ringan dari sebelumnya. Datang ke sini untuk menghadapi kematian, apakah itu kemuliaan atau kekuasaan, apa yang bisa dibawa? Dalam beberapa hari terakhir, semua orang memikirkan terlalu banyak hal. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa banyak hal yang mereka pedulikan sebelumnya hanyalah harta duniawi. Kenikmatan tidak akan membantunya sama sekali dalam menghadapi kesulitan. Hanya dengan berkultivasi sekuat tenaga dia dapat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Kematian kita harus bermakna. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Semua orang menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa orang yang berdiri di luar mereka tidak lain adalah Komandan Kam ini, seorang guru surgawi tingkat 5. Sebelum guru surgawi tingkat 5 ini datang, dia adalah raja sebuah negara kecil. Negara kecil ini tidak hilang karena kekacauan dunia. Karena keterbatasan sumber daya, ia terus eksis hingga sekarang. Pemimpin sekte tanah suci di negara kecil itu adalah guru surgawi tingkat 6. Ketika dia mengetahui bahwa 31 sekte sedang merekrut guru surgawi untuk melawan invasi binatang laut, dia segera memberitahu raja tentang berita ini. Setelah raja menerima berita ini, dia merekrut hampir semua guru surgawi di negaranya dan mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam perang melalui susunan teleportasi. Benar sekali, guru surgawi tingkat 5 ini telah mengambil inisiatif untuk menyerahkan kejayaan dan kekayaannya untuk bertarung. Jika tidak, di negara terpencil dan tandus, bahkan 31 sekte tidak akan dapat menemukannya. Tidak diketahui apakah tindakan seperti itu bodoh atau tidak, tetapi karena itulah orang ini menjadi komandan kam ini dan dihormati oleh semua guru surgawi di sini. Selama kalian adalah seorang prajurit, kalian semua adalah pahlawan. Orang ini berdiri tegak dan tegak, dan api unggun menyinari wajahnya yang tegas. Ia berkata dengan serius kepada semua orang, meskipun kita tidak kuat, makhluk mistik yang kuat dapat diatasi oleh guru surgawi yang kuat. Arti keberadaan kita adalah untuk menghadapi makhluk mistik tingkat rendah yang jumlahnya lebih banyak. Selama kita membunuh satu binatang surgawi, maka akan berkurang satu binatang surgawi yang menyerang negara dan keluarga kita. Jika setiap guru surgawi membunuh satu, peluang keluarga kita untuk bertahan hidup akan meningkat pesat. Saat dia berbicara, orang ini menoleh untuk melihat pertahanan besar di sepanjang pantai di kejauhan dan berkata, bahkan jika kita benar-benar dibunuh oleh binatang surgawi yang kuat, dan tidak satu pun dari mereka yang terbunuh, kita di sini sebelum kita mati, setidaknya kita dapat memastikan bahwa tidak ada binatang surgawi tingkat rendah yang lolos dari jaring. Di sinilah letak nilai kita. Kami di sini, mewakili kemauan dan semangat seluruh umat manusia. Kita bisa menjadi penguasa negeri ini, dan sudah ditakdirkan tidak ada seorang pun yang bisa merebut sebidang tanah pun dari tangan kita. Saat dia berbicara, mata guru surgawi tingkat lima menjadi dingin. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, menjaga tempat ini berarti menjaga rumah kita sendiri. Mati dalam pertempuran di sini sama dengan mati dalam pertempuran demi keluarga kita. Mendengar kata-kata raja, semua guru surgawi tingkat empat tercengang. Tidak hanya guru surgawi tingkat empat, tetapi semua orang yang mendengarnya berhenti. Setelah sekian lama, guru surgawi tingkat empat ini menarik nafas dalam-dalam dan secara bertahap mengepalkan tangan mereka. Benar sekali, apa yang dia katakan memang benar. Menjaga tempat ini sama dengan menjaga rumah sendiri. Hanya ketika semua orang berjuang tanpa mempedulikan nyawa mereka, barulah mereka dapat melindungi rumah semua orang. Sejarah akan mengingat kita. Guru surgawi tingkat lima memandang semua orang dan berkata, saya juga akan mengingat kalian semua. Kita semua adalah pahlawan yang sopan. Semua guru surgawi berdiri dari tanah. Salah satu guru surgawi tingkat empat berkata dengan lantang, benar, kita semua adalah pahlawan di sini. Saya belum melakukan sesuatu yang baik dalam hidup saya. Untuk bisa menjadi pahlawan pada akhirnya, itu sangat berharga. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak, tapi tawa mereka gemetar dan tercekat. Beberapa orang bahkan menangis semakin cepat saat mereka tertawa. Mereka mengambil kenang-kenangan yang diberikan keluarga mereka sebelum mereka pergi, dan pandangan mereka benar-benar kabur. Saat mereka sedang tertawa, sebuah ledakan besar tiba-tiba meledak di sepanjang pantai. Gemuruh. Ledakan besar menyebabkan semua orang kehilangan pendengarannya untuk sementara waktu. Semua orang sangat terkejut hingga mereka hampir melompat dan segera melihat ke pantai. Mereka melihat api membubung ke langit di atas pantai. Pertahanan ribuan kaki rusak di mana-mana dan runtuh menuju pantai. Kicauan. Beberapa binatang mistik terbang yang panjangnya ribuan kaki membelah langit. Cahaya dari tubuh mereka hampir menerangi seluruh langit. Cahayanya menyinari tanah, sehingga mustahil ada yang bisa disembunyikan. Binatang mistik terbang tidak peduli dengan tempat perkemahan kecil di tanah. Sebaliknya, mereka terbang langsung menuju kedalaman daratan. Namun, kehancuran pertahanan memang disebabkan oleh binatang mistik ini. Setelah pertahanan runtuh, lebih banyak adegan segera muncul di depan mata semua orang. Mereka berpikir bahwa beberapa binatang mistik terbang ini sudah cukup. Namun, ketika mereka melihat langit di atas laut, mereka menyadari bahwa setidaknya ada beberapa ratus binatang mistik terbang ini. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Di bawah cahaya binatang mistik terbang, laut diterangi sepenuhnya. Ada banyak binatang mistik dengan berbagai ukuran di atas laut. Apalagi menutupi seluruh permukaan laut. Bahkan air laut pun tidak terlihat. Adegan ini membuat banyak orang langsung muntah. Ah! Ah! Suara-suara halus muncul di telinga para guru surgawi ini. Hanya ketika tubuh guru surgawi tingkat 4 tiba-tiba ditarik barulah dia sadar kembali. Orang yang menariknya adalah guru surgawi tingkat 5 ini. Dia melihat guru surgawi tingkat 5 ini memasang ekspresi ganas dan meneriakkan sesuatu padanya, tetapi dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas sama sekali. Namun, mulut guru surgawi tingkat 5 ini hanya mengucapkan dua kata berulang kali. Dia dengan cepat menganalisanya. Laporan Laporan Guru surgawi tingkat 4 ini buru-buru menganggup dan dengan panik bergegas menuju susunan teleportasi di bawah tanah. Setelah itu, guru surgawi tingkat 5 ini bergegas ke depan semua orang. Melihat binatang mistik yang tak terhitung jumlahnya yang mulai mendarat di kejauhan, dia meraung keras. Ah! Semua orang masih tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, tapi mereka melihatnya bergegas menuju binatang mistik yang tak terhitung jumlahnya di pantai dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah itu, semua guru surgawi mengepalkan tangan mereka dan meraung saat mereka bergegas keluar. 2.337 Di markas besar persatuan, tujuh perwakilan duduk di lantai atas pavilion pusat, bekerja sama untuk menangani urusan tersebut. Situasi saat ini adalah sejumlah besar binatang aneh menyerang dari selatan ke timur dan barat daya. Sejumlah kecil binatang aneh menyerang dari barat. Kami belum mengetahui jumlah pastinya, namun kami belum mendapatkan informasi apapun mengenai monster aneh peringkat 9 tersebut. Perwakilan dari tujuh keluarga duduk di sana, mengumpulkan informasi dan bersiap menghadapi situasi yang lebih serius setiap saat. Perwakilan lainnya sedang menangani situasi terkini di gedung luar. Di antara perwakilan tujuh keluarga, yang mu tampak pucat, dia berpikir bahwa selatan dan timur adalah wilayah yang dipimpin oleh persatuan es dan api. Di kam, persatuan es dan api bertanggung jawab atas area terpisah. Tentu saja, wilayah ini jauh lebih kecil dibandingkan empat sekte lainnya. Namun, kekuatan yang tersebar tidak dapat mencapai standar sebuah sekte. Dia hanya berharap tidak terjadi hal buruk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota es dan api, delapan benua kuno. Tentu saja, informasi dikirimkan ke tempat ini dengan kecepatan tercepat. Liu Yi sedang mengatur informasi dan mengubah susunan pasukan. Namun, dia tidak berani memindahkan pasukan dari area lain ke area di mana monster aneh itu menyerang. Jika tidak, binatang aneh itu akan memanfaatkan situasi ini. Bagaimana situasinya? Luan juga ada di kamar. Dia bertanya pada Liu Yi. Tidak apa-apa sekarang. Sudah terkendali. Liu Yi berkata cepat. Binatang aneh terkuat yang kami temukan hanyalah binatang peringkat tujuh. Kami belum menerima informasi apapun tentang binatang peringkat delapan. Saya kira itu hanya serangan menyelidik. Mereka belum menggunakan kekuatan aslinya. Bagaimanapun, kita tidak bisa menurunkan kewaspadaan kita. Kita harus membunuh binatang aneh itu secepat mungkin. Binatang aneh peringkat tujuh. Mendengar ini, Luan menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, Liu Yi membuka mulutnya lagi dan berkata, binatang eksotis tingkat ketujuh tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi sekte dan kita. Namun, bagi guru surgawi di dunia, itu sangat fatal. Binatang aneh itu memiliki alam rendah, jadi jumlahnya banyak. Ini merupakan pukulan besar bagi kam-kam yang tersebar. Garis pertahanan kita akan dipatahkan, dan kita tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Apakah kita sudah mengirimkan orang-orang kita untuk mendukung mereka? Luan bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, saya sudah memberi perintah, kata Liu Yi. Mata Luan serius. Setelah mondar-mandir beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, bagaimana kalau aku pergi dan membantu juga? Faktanya, Liu Yi tidak setuju dengan partisipasi awal Luan dalam perang ini. Alasannya sangat sederhana. Terlalu berbahaya untuk bertindak gegabuh sebelum mengetahui rencana binatang aneh itu. Selain itu, bukan hanya bahaya binatang aneh itu, tetapi juga bahaya sekte tersebut. Meskipun sekte-sekte tersebut telah membentuk aliansi sekarang, sekte Guangyu, sekte Apikarma, dan sekte Seribu Cahaya kemungkinan besar akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil tindakan. Bahkan jika Luan mati, mereka bisa menyalahkan binatang aneh itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, melihat Luan jelas-jelas cemas dan akan sulit melacak Luan melalui formasi teleportasi, Liu Yi berpikir sejenak dan berkata, saya hanya akan memberi anda waktu dua jam. Anda harus kembali dalam dua jam, tidak. Peduli apa. Oke, Luan sangat gembira. Setelah setuju, dia segera mengaktifkan susunan teleportasi dan meninggalkan kota Icevire. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di wilayah pesisir selatan delapan benua kuno. Gemuruh. Binatang aneh di udara terbang menuju pedalaman dengan kecepatan penuh. Binatang aneh yang lebih lemah semuanya telah menembus pertahanan dan mendarat di pantai, bergegas menuju dataran dan hutan di luar pantai. Kam yang paling dekat dengan garis depan benar-benar tenggelam oleh banjir binatang aneh. Itu tidak mampu menghentikan serangan dari begitu banyak binatang aneh. Master Surgawi Icevire Union pergi dari berbagai posisi. Mereka terbang ke depan atau menggunakan formasi teleportasi untuk tiba di lokasi yang ditentukan. Beauty yang berada di garis depan, secara pribadi memerintah. Bukan hanya dia, Liulan juga ada di sisinya. Dong Huasun dan yang lainnya telah dikirim, tetapi tenaganya masih sangat kurang. Harus diketahui bahwa garis depan harus dipertahankan sampai mati. Kalau tidak, bahkan jika binatang aneh tingkat rendah menyerbu ke pedalaman, itu akan menjadi kesalahan Icevire Union. Bas. Lampu biru menyala di luar kam. Aura yang sangat familiar datang. Si cantik yang dan Liulan segera mengangkat kepala mereka untuk melihat ke pintu, tepat pada saat Luan masuk dari luar. Suamiku, kenapa kamu ada di sini? Si cantik yang segera berdiri dan bertanya dengan cemas. Saya di sini untuk membantu. Luan melangkah ke meja si cantik yang dan berkata, di mana kamu kekurangan tenaga. Melihat penampilan Luan, sejujurnya, si cantik yang benar-benar tidak ingin dia membantu. Tapi baginya untuk datang ke sini, itu harus atas persetujuan Liu Yi. Jika dia mengatakan hal lain, itu sangat tidak pantas. Terlebih lagi, mereka memang kekurangan tenaga. Di wilayah yang menjadi tanggung jawab kami, tidak ada cukup orang di barat. Si cantik yang menarik nafas dalam-dalam dan segera berkata, saya akan memerintahkan orang untuk membuka formasi teleportasi untuk suami. Suamiku, kamu hanya perlu membersihkan semua binatang aneh yang masuk ke pedalaman. Kamu tidak boleh pergi ke laut. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak impulsif. Luan dengan sungguh-sungguh menganggup dan berjanji. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di malam yang awalnya gelap dan sunyi, pada saat ini, langit dipenuhi sinar cahaya. Di tanah, binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya telah menyerbu ke dalam hutan. Binatang aneh ini sangat biadab. Kemanapun mereka lewat, semua pohon hampir musnah. Di bawah sinar cahaya, itu seperti wabah dan bencana, dengan cepat menyebar ke bagian dalam pegunungan yang luas ini. Pada saat ini, di kedalaman pegunungan, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di langit. Setelah itu, sesosok tubuh muncul dari dalam dan dengan cepat sampai di tempat ini. Itu adalah Luan. Segera, banyak binatang aneh terbang dari langit yang jauh, serta binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan yang jauh, memasuki garis pandangnya. Jumlah binatang aneh di langit hampir tidak dapat diperkirakan. Ada sekitar 200 orang. Apalagi dari ukuran tubuh mereka, memang tidak ada binatang aneh peringkat delapan. Ada pun binatang aneh di tanah. Selain fakta bahwa jumlahnya terlalu banyak, tidak ada hal lain yang diwaspadai Luan. Pertama, dia harus menghadapi binatang aneh di langit. Lagipula, binatang aneh ini terlalu cepat. Kecepatan mereka memasuki pedalaman juga jauh lebih cepat daripada binatang aneh di darat. Luan memiliki cincin abadi tersembunyi. Jelas sekali, binatang aneh yang terbang dari jauh tidak dapat merasakan aura manusia ini. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa kekuatan manusia ini tidak tinggi. Namun, ketika Luan bergerak, mereka tahu bahwa mereka salah. Salah besar. Dalam sekejap, sosok Luan menghilang dari pandangan semua binatang aneh di langit. Sebagian besar dari 200 binatang aneh di langit ini berada di peringkat enam. Sejumlah kecil dari mereka berada di peringkat tujuh. Bahkan ada beberapa binatang aneh terbang murni yang bahkan tidak berada di peringkat enam. Dibandingkan dengan guru surgawi peringkat delapan, kekuatan mereka terlalu lemah. Di mata Luan, binatang aneh ini tidak berbeda dengan binatang statis. Binatang aneh di langit ini terus terbang ke depan. Namun, pemandangan mengejutkan langsung terjadi. Tidak hanya manusia di kejauhan yang tiba-tiba menghilang, tetapi pada saat mereka bereaksi, setidaknya 30 binatang aneh di langit telah terlempar ke belakang. Mereka dengan kejam dihantam ke arah binatang aneh di pegunungan yang jauh. Gemuruh. Binatang aneh ini sama sekali tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan ketika serangan Luan berada di depan mereka, itu tetap sama. Nyawa mereka langsung lenyap, dan mayat mereka dikirim kembali ke tempat mereka datang. Gemuruh. 200 binatang aneh di langit sepertinya telah dijungkir balikkan oleh gelombang raksasa yang tak terlihat. Mereka dihempaskan ke arah pegunungan di belakang mereka. Hanya dalam beberapa saat, semua binatang aneh di langit telah mati. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Mayat besar binatang aneh di langit ini hancur, menghancurkan banyak gunung dan mengubahnya menjadi reruntuhan. Di dalam reruntuhan, ada banyak binatang aneh yang berjuang dan terluka parah. Tentu saja, ada juga binatang aneh yang langsung berubah menjadi mayat. 200 mayat binatang aneh di langit telah sangat menghalangi gerak maju binatang aneh di tanah. Namun, itu masih belum cukup. Tidak hanya jalannya tidak cukup diblokir, binatang-binatang aneh di tanah ini tampaknya tidak terlalu takut dengan kematian binatang-binatang aneh di langit. Mereka dengan gila-gilaan maju dengan momentum mereka, seolah-olah mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka. Bahkan jika mereka tidak peduli dengan nyawa mereka, Luan harus membunuh mereka. Dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Berdiri di udara, Luan memandangi binatang aneh yang menutupi seluruh pegunungan. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan setelah mengeluarkan raungan pelan, dia segera mengacungkan telapak tangannya ke udara. Ledakan Dalam sekejap, dengan tanah di bawah kaki Luan sebagai pusatnya, embun beku putih yang mengerikan dengan cepat menyebar ke seluruh pegunungan di depannya. Embun beku ini tidak hanya mengarah ke depan, tetapi juga menyebar dengan cepat ke kedua sisi. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada kecepatan binatang aneh itu. Embun beku yang mengerikan menutupi seluruh pegunungan dan menyebar ke laut. Kemana pun embun beku berlalu, semuanya tertutup es. Semua pohon di pegunungan membeku, dan batang serta cabangnya menjadi sangat tembus cahaya. Tanahnya seluruhnya tertutup es. Meski tidak tebal, tidak ada tanah atau makhluk hidup yang bisa lolos. Kecepatan embun beku sangat cepat sehingga binatang aneh di tanah tidak dapat bereaksi sama sekali. Mereka segera diliputi oleh embun beku. Tubuh mereka langsung membeku, dan mereka bahkan mempertahankan postur sebelumnya. Terlepas dari apakah itu permukaan tubuh mereka, pembulu darah mereka, atau organ dalam mereka, binatang aneh ini diubah menjadi es batu murni dari dalam keluar, dan kehidupan mereka langsung hancur. Gemuruh. Banyak binatang aneh yang melompat ke depan segera jatuh ke tanah setelah tubuh mereka membeku. Mereka meluncur sangat jauh sebelum berhenti. Dan dari sudut pandang Luan, kemanapun embun beku berlalu, tanah menjadi sedingin es. Semuanya terkubur di bawah embun beku. 2.338 Hal yang sama terjadi di seluruh wilayah pesisir yang disebutkan Luan. Luan membekukan semua area di mana binatang aneh itu menyerang. Meskipun Deep Ice akan membunuh semua makhluk di area tersebut, dan butuh waktu bertahun-tahun hingga Deep Ice menghilang, itu masih lebih baik daripada mengubah area ini menjadi reruntuhan. Bahkan jika binatang aneh itu tidak menyerang, Luan juga menggunakan Deep Ice untuk membekukan perairan pesisir dan garis pantai. Dengan cara ini, setidaknya binatang aneh dengan peringkat 8 ke bawah tidak akan mampu menghancurkan es, dan tidak akan mampu melewati es. Kalau tidak, udara dingin saja sudah cukup untuk membekukan binatang aneh ini sampai mati. Kemana pun Luan lewat, tanahnya benar-benar beku. Namun kekuatan Luan saja tidak cukup. Garis pantai yang dipimpin oleh Ice Fire Union terlalu besar. Selain itu, ada binatang aneh yang terus-menerus menyerang dari langit. Luan harus melakukan pencarian besar-besaran untuk memastikan tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Hal ini akan memakan banyak waktu. Tidak lama kemudian, dua jam itu hampir berakhir. Luan tidak melupakan waktunya. Dia berjanji kepada istrinya bahwa dia akan dengan ketat mematuhi batas waktu. Jika tidak, istrinya akan sangat khawatir dan bahkan mungkin akan mengirim orang untuk mencarinya. Hal ini akan semakin membubarkan tenaga kerja untuk perang. Masih ada sekitar seperempat jam lagi. Luan sedang terbang di sepanjang perairan pantai untuk mengamati situasi di permukaan. Saat ini, matanya tiba-tiba menyipit. Karena ia menemukan bahwa meskipun pertahanan pantai tidak runtuh, terdapat beberapa lubang dalam di daratan. Bagaimana bisa ada lubang? Luan segera mengubah arahnya, terbang menuju lubang yang dalam tidak jauh dari sana. Segera dia tiba di atas lubang yang dalam, dan menemukan bahwa itu bukanlah sebuah lubang, tetapi lebih mirip jejak kaki. Lubang ini berdiameter sekitar 20 kaki dan kedalaman 10 kaki. Tapi bentuknya sangat berbeda, itu adalah sejenis jejak kaki yang hanya memiliki dua jari kaki. Dari bentuk lubang yang dalam ini, binatang aneh ini seharusnya sedang berlari. Namun jika dilihat dari jarak antara lubang-lubang yang dalam ini, rasanya lebih seperti lari memantul. Ini adalah jenis binatang aneh yang hanya memiliki dua kaki. Dari ukuran jejak kakinya, setidaknya itu adalah binatang aneh peringkat 7. Luan mengangkat kepalanya, melihat kekejauhan di sepanjang lubang yang dalam, itu adalah arah ke pedalaman. Setelah merenung sejenak, dia langsung terbang menuju pedalaman. Binatang aneh yang menyerang daratan akan menyebabkan bencana besar bagi negara biasa. Ledakan. Sosok Luan menyebabkan banyak retakan muncul di ruang sekitarnya saat dia terbang ke daratan dengan kecepatan penuh. Melihat jejak kaki di tanah, Luan terbang semakin jauh. Segera, dia berada ratusan li jauhnya. Namun, setelah menempuh perjalanan hampir seribu kilometer, jejak kaki di tanah tiba-tiba menghilang. Luan segera berhenti dan mengerutkan kening sambil melihat sekeliling. Jejak kaki itu benar-benar hilang sama sekali. Entah itu melihat atau merasakan, tidak ada lubang yang dalam sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Luan tidak ragu-ragu. Dia berangkat lagi dan terus terbang ke daratan ke arah yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada mayat binatang aneh di sekitarnya, juga tidak ada jejak pertempuran. Artinya binatang aneh ini pasti masih hidup. Jika mereka masih hidup, dia ingin melihat mereka. Jika mereka sudah mati, dia ingin melihat mayat mereka. Luan tidak bisa melepaskan binatang mistik manapun. Suara mendesing. Sosoknya melesat melintasi langit malam, tapi tak lama kemudian, sebuah kota tiba-tiba muncul di garis pandang Luan. Ini adalah kota berukuran sedang. Hanya ada sedikit orang di jalanan pada tengah malam. Selain itu, berita tentang binatang aneh yang menyerang daratan telah disebarkan oleh 31 sekte di seluruh benua. Banyak penduduk pesisir yang mengungsi kepedalaman, dan populasinya berkurang setidaknya setengahnya. Namun, area dekat selatan kota terang-benderang, dan banyak orang berpatroli di tembok kota. Orang-orang ini jelas bukan orang biasa. Mereka semua adalah guru surgawi. Guru surgawi ini tidak lemah, dengan rata-rata level 3 dan level 4. Mereka jelas diatur untuk berada di kam kota ini. Setelah berpikir sejenak, Luan mengubah arahnya dan terbang menuju selatan kota. Bang! Suara pendaratan tidak keras atau lembut, tapi semua orang di tembok kota mendengarnya dengan jelas. Mereka terkejut dan segera melihat ke arah sumber suara. Yang terlihat di mata mereka adalah seorang pria yang sangat muda. Kemunculan tiba-tiba pria ini dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatannya lebih tinggi dari semua orang di sini. Di antara kerumunan, guru surgawi tingkat 5 dengan cepat keluar dan datang ke hadapan Luan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, bolehkah saya tahu siapa Anda? Saya dari aliansi APS. Luan tidak menyebutkan namanya dan hanya menjawab dengan santai. Jadi, kamu dari aliansi. Guru surgawi tingkat 5 jelas bersemangat. Dia berkata, apakah Anda mendapat perintah untuk datang ke sini? Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, pernahkah kamu melihat binatang aneh muncul? Seharusnya tidak kecil, atau apakah Anda mendengar suara apapun? Binatang aneh. Semua orang jelas kebingungan. Mereka semua menggelengkan kepala dan berkata, tidak, kami belum pernah melihat binatang aneh apapun dalam beberapa hari terakhir. Luan mengerutkan kening dan hanya bisa berkata, binatang aneh telah mulai menyerang negeri ini. Semuanya, berhati-hatilah. Setelah berbicara, Luan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia hendak bergerak, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya menjadi sedikit dalam. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Tatapannya menyapu semua orang di tembok kota. Mereka mengikutinya ke tepi tembok kota dan melihat ke bawah keperkemahan di bawah. Guru surgawi ini memandang Luan dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan pemuda ini. Luan, yang berdiri di tembok kota, menyebarkan persepsinya. Setelah tatapannya menyapu, dengan cepat tertuju pada seseorang. Orang ini berada di tengah keramaian, berkomunikasi dengan banyak orang di sekitarnya. Dia terlihat sangat harmonis. Namun, pemandangan yang harmonis membuat mata Luan menjadi semakin dingin. Kemudian, sosok Luan langsung menghilang dan muncul di tengah-tengah sekelompok orang di kam. Melihat orang yang tiba-tiba muncul di depan mereka, para guru surgawi ini jelas terkejut. Mereka mundur selangkah dan memandang pemuda ini dengan ngeri. Luan memandang orang di depannya. Matanya sangat gelap. Dia berkata dengan tenang, aku tidak menyangka akan ada binatang aneh dengan kemampuanmu. Begitu kata-kata ini keluar, semua guru surgawi di sekitarnya gemetar dan melihat orang yang dibicarakan Luan. Mungkinkah orang ini sebenarnya adalah binatang yang aneh? Apa yang kamu bicarakan? Wajah orang ini jelas sedikit bingung dan marah, seolah-olah dia telah dianiaya. Dia berkata, saya manusia. Jangan memfitnah saya. Kamu tidak hanya terlihat persis seperti manusia setelah kamu bertransformasi, bahkan aura yang kamu pancarkan pun juga manusia. Luan memandang orang ini, sama sekali mengabaikan keluhan pihak lain. Dia berkata, tahukah kamu kenapa aku bisa merasakan ada yang tidak beres denganmu? Wajah orang ini masih sangat marah. Dia berkata dengan keras, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Karena aura manusia di tubuhmu adalah aura kematian, bukan aura kehidupan. Luan memandang orang ini dan berkata dengan tenang, orang lain mungkin tidak bisa merasakannya, tapi saya bisa merasakannya dengan jelas. Mendengar ini, tubuh binatang aneh itu bergetar, dan kemarahan di matanya berubah menjadi kegugupan dalam sekejap. Bang! Orang ini tiba-tiba bergerak, ingin menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan seluruh kota dan terbang ke kejauhan. Sayangnya, ketika dia baru saja mengeluarkan kekuatannya dari tubuhnya, Luan sudah bergerak. Luan mengangkat kakinya dan menendang keluar. Segera, orang ini ditendang ke langit. Darah berceceran di udara, dan terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Semua kekuatan di tubuhnya telah tersebar, dan dia tidak bisa lagi mengerahkan kekuatannya untuk melawan. Luan tidak berhenti. Sosoknya muncul di udara, dan dia menyapukan kakinya lagi, membuat tubuh orang ini terbang. Tubuh orang ini terbang langsung ke luar kota dan menghantam tanah. Gemuruh! Sebuah ledakan dahsyat datang dari jauh, menyebabkan semua guru surgawi dikam menutup telinga mereka. Ketika suara tabrakan menghilang, para guru surgawi ini secara bertahap meletakkan tangan mereka, bangkit dari tanah, dan melihat ke luar kota. Ketika mereka melihat ke luar kota, tubuh mereka gemetar, dan mereka tercengang. Ribuan kaki jauhnya, ada seekor binatang aneh besar setinggi ribuan kaki tergeletak di tanah. Binatang aneh ini berwarna hijau. Ia memiliki dua tangan dan dua kaki, dan ekor yang panjang. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi luka, dan ia tergeletak di tanah di ambang kematian. Ia tidak memiliki kekuatan untuk menolak sama sekali. Melihat binatang aneh yang begitu besar, semua guru surgawi bergidik. Mereka bahkan merasa rambut mereka akan berdiri. Binatang aneh yang begitu kuat baru saja berada di kam, dan bahkan ada orang yang berbicara dan tertawa dengan binatang aneh ini. Sekarang setelah mereka memikirkannya, punggung mereka mati rasa. Di langit, Luan menatap binatang aneh ini dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tidak membunuh binatang aneh ini. Sebaliknya, dia menciptakan aray teleportasi besar di tempat dan pergi bersama binatang aneh yang terluka para ini. Kota Es dan Api, Delapan Benua Kuno. Luan tidak membawa binatang aneh itu kembali ke tempat ini. Sebaliknya, dia menyerahkannya ke markas garis depan persatuan Es dan Api. Dia meminta para spesialis untuk menganalisis dan menginterogasi binatang aneh ini. Melihat Luan kembali tepat waktu, Liu Yi menghela napas lega. Ketika Luan memberitahu Liu Yi tentang hal ini, wajah Liu Yi menjadi serius, tetapi dia tidak terkejut. Binatang aneh di atas level 6 tidak kalah cerdasnya dengan manusia. Wajar jika mereka bisa menyamar sebagai manusia untuk menyusup. Liu Yi berkata, ini juga salah satu hal yang paling menyusahkan bagi seluruh persatuan. Setelah semua binatang aneh di atas level 6 berubah menjadi manusia dan bergegas ke daratan, saya khawatir kita tidak dapat menghentikan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luan bertanya dengan suara rendah. Apakah ada solusinya? Ya, ada banyak. Liu Yi berkata, misalnya, kita bisa memakai pakaian yang sama. Manusia manapun yang tidak memakai pakaian yang sama akan dianggap sebagai binatang aneh dan dibunuh. Atau kita dapat mengatur sinyal rahasia atau kata sandi. Manusia yang tidak bisa mencocokkan sinyal atau menjalankan kata sandinya akan dianggap sebagai binatang aneh. Ada banyak solusi, namun sulit untuk melaksanakannya. Bagaimanapun, kami membentuk persatuan dengan tergesa-gesa. Bahkan garis pertahanan pantai pun segera dibentuk. Ada lebih banyak celah dari yang kita duga. Bagaimanapun, informasimu kali ini sangat penting. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, Sekte Ane Surgawi telah memberi kami daftar ras yang pandai bersembunyi. Namun, binatang aneh yang Anda temui tidak disebutkan dalam deskripsi. Balapan jenis ini jauh lebih rumit dibandingkan balapan lainnya. Kita harus berhati-hati. Jika tidak, kami tidak akan tahu meskipun mereka menyusup ke Sekte kami. Luan mengangguk lalu bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Tidak apa-apa di sini. Bagaimanapun, binatang aneh yang menyerbu wilayah kita lemah. Apalagi kita masih tegang. Sebagian besar binatang aneh yang menyerbu wilayah kita telah dilenyapkan. Adapun binatang aneh yang kita lewatkan, garis pertahanan akan membersihkannya. Jangan terlalu khawatir. Liu Yi berkata, mengenai situasi di tempat lain, yangmu baru saja mengirim seseorang untuk memberi tahu kami bahwa mereka telah memusnahkan sebagian besar binatang aneh. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Luan menghela nafas lega. Bagaimanapun, dialah penyebab kejadian ini. Kalaupun terjadi perang dengan daerah lain, ia tetap sangat khawatir dan tidak ingin terjadi apa-apa. Saat langit berangsur-angsur cerah, jumlah binatang aneh yang menyerang juga menurun tajam hingga akhirnya menghilang. Tempat di mana binatang aneh menyerbu telah berubah menjadi reruntuhan. Mayat binatang aneh ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Tanahnya seluruhnya berlumuran darah. Melihat ke bawah dari langit, orang hanya bisa melihat noda darah merah. Markas besar aliansi yang sibuk akhirnya bisa merasa lega, tetapi urusan selanjutnya belum selesai. Perwakilan dari tujuh faksi sekali lagi berkumpul di lantai atas pavilion pusat untuk merangkum dan menganalisis informasi yang telah mereka kumpulkan. Sehubungan dengan hasil pertempuran pertama ini, perwakilan dari tujuh faksi pada dasarnya merasa puas. Tentu saja, ini juga karena fakta bahwa binatang eksotik itu terlalu lemah. Meski begitu, garis pertahanan yang dibentuk oleh guru surgawi biasa di dunia masih rusak di banyak tempat. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Kalau ada yang meninggal, harus diganti. Ada banyak guru surgawi di dunia. Setidaknya untuk saat ini, jumlahnya sudah cukup. Setelah invasi pertama terhadap binatang aneh, seluruh aliansi sekte menjadi lebih gugup. Meskipun itu hanya sebuah ujian, tidak ada keraguan bahwa itu mengkonfirmasi fakta bahwa binatang aneh di laut telah mulai menyerang benua itu. Pertempuran berikutnya akan menjadi semakin brutal. Saat ini, orang-orang yang menderita banyak korban adalah guru surgawi biasa, tetapi sekte-sekte tersebut mungkin akan berakhir di masa depan. Di kota es dan api, semua orang sibuk sepanjang malam tanpa istirahat. Ketika serangan binatang aneh itu akhirnya berhenti, bahkan Liu Yi bersandar di kursinya dengan lelah. Lu An, yang berada di samping, terlihat sangat tertekan. Namun, Liu Yi tidak beristirahat lama. Dia sekali lagi bangkit dan menulis surat dan mengirimkannya ke Yang Mu di markas besar aliansi. Lu An sedikit penasaran dan bertanya, apa yang kamu tulis? Tentang kemungkinan perkembangan perang di masa depan. Liu Yi berkata, dan beberapa tebakan pribadi saya. Lu An tercengang. Dia memandang Liu Yi dengan bingung, seolah-olah dia adalah seorang siswa yang siap mendengarkan ceramah Liu Yi. Liu Yi tersenyum dan menjelaskan, saat ini, inisiatif perang ada di tangan binatang aneh itu. Kita hanya bisa secara pasif menerima pukulan. Kita bahkan tidak tahu kapan serangan binatang aneh berikutnya akan terjadi. Ini akan terjadi sangat menguras kemauan kita. Kewaspadaan jangka panjang akan membuat kita semakin lelah, dan akan semakin banyak kekurangan. Dari serangan binatang aneh di malam hari, meski hanya ada empat tempat, waktu serangannya hampir sama. Menurut saya pribadi, ini bukan suatu kebetulan. Liu Yi berkata dengan serius, ada kemungkinan tertentu bahwa binatang aneh di laut juga telah membentuk aliansi. Setidaknya ada tingkat kerjasama tertentu di antara mereka. Hanya dengan begitu mereka akan melancarkan perang di berbagai bidang secara bersamaan. Binatang aneh itu berubah menjadi bentuk manusia dan ingin berbaur dengan kita manusia untuk mencari informasi atau menyerang dari kedua sisi. Bahkan, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Maksudmu mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik dan mencari informasi tentang binatang aneh itu. Lu An sedikit tercengang. Dia berkata dengan ragu, tapi binatang aneh bisa berubah menjadi kita manusia, tapi kita manusia tidak bisa berubah menjadi binatang aneh. Tidak bisa berubah menjadi binatang aneh memang sangat sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Liu Yi berkata, ada banyak ahli strategi di markas aliansi. Bahkan jika saya tidak menjelaskannya secara rincin, mereka akan dapat mengemukakan banyak ide. Namun, saya tidak tahu seberapa efektif ide tersebut. Lu An menganggup dan berkata, lalu apa yang bisa saya lakukan? Melihat suaminya, Liu Yi tersenyum lagi dan berkata dengan lembut, saya tahu kamu berada di bawah banyak tekanan dan ingin membantu, tetapi perang ini pasti akan berlangsung lama. Saat itu, perang laut berlangsung selama 3.000 tahun. Perang dan kekacauan yang diakibatkannya mungkin akan berlangsung selama itu. Dibandingkan dengan 1.000 tahun, saya harap Anda dapat memastikan keselamatan Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda pasti bisa menjadi ahli tertinggi dan memiliki kemampuan untuk membalikkan seluruh perang. Jika Anda terjerumus ke dalam bahaya terlalu dini, hal itu akan merugikan seluruh benua dan umat manusia. Mendengar perkataan istrinya, meskipun dia memahami prinsip-prinsip ini, sangat menyiksa baginya untuk duduk di sini dan tidak melakukan apapun. Tadi malam, dia telah melihat dengan matanya sendiri keadaan tragis dari kam yang tak terhitung jumlahnya. Guru surgawi telah meninggal secara tragis, dan melihat kematian orang-orang ini, Luan merasa sangat bersalah. Semua ini karena imperial dragonborn di tubuhnya. Luan mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Suamiku, jangan lakukan hal bodoh, kata Liu Yi, tidak hanya tidak ada artinya, tapi juga akan menyebabkan seluruh benua kehilangan harapan. Luan mengangguk ringan dan berkata, jangan khawatir, saya mengerti. Mengatakan ini, Luan bangkit dan berjalan keluar. Melihat punggung suaminya, Liu Yi hanya bisa menghela nafas ringan. Jika suaminya adalah orang jahat atau orang yang egois dan berkuasa, hal ini tidak akan menjadi tekanan sama sekali. Namun, suaminya jelas bukan orang seperti itu, dan tekanan psikologis yang diakibatkannya tidak terbayangkan. Tidak lama setelah meninggalkan kediaman Tuan Kota, Luan mengaktifkan formasi teleportasi dan pergi. Dia tidak berkeliaran. Sebaliknya, dia tiba di markas garis depan Ice Fire Union dan pergi ke medan perang pesisir. Ini adalah medan perang di mana orang-orang Ice Fire Union bertempur kemarin. Tanahnya hancur, dan ada lubang dalam di mana-mana. Masih ada kebakaran dan asap tebal di banyak tempat, dan banyak sekali mayat binatang aneh di mana-mana, serta darah yang menenggelamkan tanah. Di reruntuhan, darah mengalir dari tinggi ke rendah, membentuk aliran. Itu bahkan seperti air terjun kecil di tempat yang perbedaan ketinggiannya besar. Luan melihat mayat binatang aneh ini dan mengerutkan kening. Dia satu-satunya di dunia ini. Matanya agak merah. Orang lain mungkin tidak bisa merasakannya, tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darah yang mengalir dipenuhi dengan banyak aura kematian yang belum meredah. Pada saat ini, Luan tiba-tiba berpikir untuk pindah. Teknik Roh Darah Melihat lautan mayat dan darah yang tak ada habisnya, tidak ada keraguan bahwa ini adalah tempat terbaik untuk menggunakan teknik roh darah. Jika dia bisa menggunakan darah iblis untuk melawan binatang aneh yang bergegas ke pantai, maka itu akan sangat mengurangi korban di pihaknya. Alis Luan menegang, dan menjadi semakin erat. Dia segera mengusir pikiran ini dari benaknya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan maut. Setelah diketahui, dampaknya terhadap keluarga dan aliansinya akan sangat besar. Dia tidak bisa mengambil risiko ini. 2.340 Pada siang hari, kota Icevire dan garis depan sangat sibuk. Mereka menghitung jumlah korban di aliansi dan menghitung area di mana binatang buas eksotik menyerbu. Luan juga kembali ke kota Icevire, tetapi dia tidak membantu urusan tersebut. Sebaliknya, dia mengurung diri dan berkultivasi. Namun, tidak lama setelah dia mulai berkultivasi, ada ketukan di pintunya. Itu tidak lain adalah Kong Yan. Luan Kong Yan takut mengganggu budidaya Luan, jadi dia berkata, Klan Harimau Surgawi mengirim berita bahwa Pangeran Ki ingin kamu pergi ke sana sesegera mungkin. Luan yang sedang berkultivasi segera membuka matanya dan segera membuka pintu. Dia berkata kepada Kong Yan, Oke, saya mengerti. Setelah itu, Luan mengaktifkan formasi teleportasi dan masuk, meninggalkan kota Icevire. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Pulau Harimau Surgawi, sebuah gua di tengah gunung. Arrai teleportasi menyala di dalam gua. Luan berjalan keluar dan segera melihat Pangeran Ki menunggunya. Pangeran Ki tahu bahwa Luan akan datang segera setelah dia menerima berita itu, jadi dia telah berubah wujud menjadi manusia terlebih dahulu. Luan segera menghampiri Pangeran Ki dan berkata, Pangeran Ki, apakah ada berita? Ya, Pangeran Ki menganggup dan berkata, menurut instruksimu, aku sudah menghubungi para naga. Namun, itu hanya satu dari delapan naga teratas. Aku tidak bisa mengumpulkan semua pemimpin dari delapan klan teratas. Namun, kamu tidak perlu bertemu begitu banyak naga. Bukan saja tidak ada artinya, tapi juga tidak aman. Oke, Luan segera berkata, selama dia bisa bertemu dengan salah satu naga dan mengetahui sikap naga terhadap tulang naga kekaisaran di tubuhnya, itu sudah cukup. Kapan kita bertemu? Sore ini, kata Pangeran Ki. Mereka juga sangat cemas dan ingin bertemu secepatnya. Sore ini, Luan terkejut. Dia kemudian bertanya, di mana kita akan bertemu? Di perbatasan antara wilayah Laut Selatan Kedua dan wilayah Laut Paling Selatan, kata Pangeran Ki. Saat ini, para pemimpin naga kurang lebih khawatir dengan larangan klan Hachiko, sehingga mereka tidak berani meninggalkan wilayah Laut Selatan Kedua. Jangan khawatir, saya pribadi akan memimpin anggota klan saya ke sana untuk memastikan keselamatan Anda. Hati Luan dipenuhi rasa syukur. Pangeran Ki telah banyak membantunya. Sekarang, dia hanya bisa berkata, Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Anda tinggal di sini dan memikirkan cara bernegosiasi dengan naga. Sebaiknya kita fokus pada perundingan damai dan tidak terlibat perselisihan. Baiklah saya mengerti. Luan segera mengangguk. Setelah Pangeran Ki meninggalkan gua, Luan duduk di atas batu kapur dan merenung. Bukan karena dia tidak melakukan persiapan sebelumnya. Ketika dia meminta bantuan Pangeran Ki, dia sudah memikirkan banyak hal. Namun meskipun dia telah memikirkan banyak hal, dia masih merasa tidak mampu ketika benar-benar bertemu dengan Pangeran Ki. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui, dan mustahil baginya untuk memikirkan semuanya. Selama proses negosiasi, Luan paling berkonflik tentang dua masalah. Salah satunya adalah apakah dia harus memberitahu para naga bahwa semua tulang kaisar ada bersamanya, dan yang lainnya adalah apakah dia harus memberitahu para naga bahwa empat naga berharap dia akan memimpin ras naga menuju kebangkitan. Jika para naga masih sangat menghormati empat naga dan bahkan patuh kepada mereka, maka tidak diragukan lagi bahwa sangat penting untuk memberitahukan hal ini kepada mereka. Selama mereka percaya bahwa empat naga telah mengatakan hal ini, kemungkinan besar mereka akan mampu menyelesaikan konflik tersebut dan bahkan mengikat mereka untuk bergabung dengan aliansi hidup dan mati. Namun, menurut Luan, kemungkinan ini terlalu rendah, sangat rendah hingga hampir mustahil. Luan terus memikirkan bagaimana memilih dan menggunakan teknik berbicara. Dia sedang memikirkan tentang apa yang akan dikatakan Sister Yi dalam situasi ini, dan dia bahkan langsung melatih nada suaranya. Waktu selalu berlalu ketika seseorang merasa gugup. Tampaknya tidak lama kemudian, pangeran Ki kembali dari luar. Dia memandang Luan dan berkata, bagaimana kabarnya? Bagaimana persiapanmu? Luan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sepenuhnya. Dia memandang pangeran Ki dan sedikit mengangguk. Selesai. Kalau begitu ayo berangkat, kata pangeran Ki. Aku sudah mengirim anggota klanku. Kamu dan aku bisa langsung pergi. Dengan itu, pangeran Ki mengangkat tangannya dan membuka susunan teleportasi di dalam gua. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi tubuh besarnya dan dia menundukkan kepalanya ke arah Luan dan berkata, naiklah ke punggungku. Oke. Luan mengangguk dan segera terbang ke udara, mendarat di bulu seputih salju di punggung pangeran Ki. Setelah Luan menenangkan diri, pangeran Ki segera bergerak dan melompat menuju susunan teleportasi yang besar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di suatu titik di perbatasan antara wilayah Laut Selatan Kedua dan wilayah Laut Paling Selatan. Ini adalah lautan yang tak berujung, dan tidak ada pulau sejauh mata memandang. Laut di bawahnya bergejolak, namun ombaknya tidak terlalu tinggi, hanya setinggi sekitar 30 meter. Dibandingkan dengan banyak makhluk besar di langit, mereka terlalu kecil. Tidak ada awan di langit, atau kalaupun ada, awan itu sudah lama menghilang. Banyak megalosaurus menempati langit di sebelah utara perbatasan. Setidaknya ada beberapa lusin megalosaurus di depan, yang berukuran sangat besar dan memancarkan aura menyesakan yang membuat orang merasakan tekanan yang sangat besar. Dan di sebelah selatan perbatasan, banyak terdapat harimau langit berwarna kuning kecoklatan. Jumlah harimau langit jelas jauh lebih sedikit dibandingkan naga di sisi lain. Hanya ada delapan dari mereka, tetapi delapan harimau langit ini sama besarnya dan memancarkan aura yang sama menakutkannya. Ekspresi delapan harimau langit sangat serius dan bahkan agak menyeramkan. Mata mereka dipenuhi dengan kilatan yang tidak menyenangkan, dan mereka jelas-jelas waspada dan memusuhi para naga. Bahkan ketika naga berada di puncaknya, harimau langit tidak pernah tunduk pada naga. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan mereka, kebanggaan macan langit selalu ada. Tidak ada makhluk yang bisa mengendalikan atau menjinakkan harimau langit. Jika mereka memiliki pemikiran seperti itu, harimau langit pasti akan bertarung sampai mati. Naga di utara jelas berbeda dari naga biasa. Tubuh mereka berwarna hitam, dan sisiknya tidak hanya menutupi seluruh tubuh. Itu seperti paku miring yang tak terhitung jumlahnya, seperti baju besi khusus. Dan di antara naga di utara, ada satu yang berukuran sangat besar. Itu jelas lebih besar dari naga di sekitarnya. Megalosaurus ini menempati bagian tengah depan. Kepalanya yang besar jauh lebih tinggi dari tubuhnya, seolah-olah sedang memandang dunia dari atas. Harus dikatakan bahwa aura dan keagungan naga adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan harimau langit. Naga terbesar menatap beberapa macan langit di selatan. Skytigers ini memang sangat kuat. Jika mereka bertarung, bawahannya mungkin tidak mendapat keuntungan. Namun, jika mereka bertarung, itu tergantung pada perbedaan kekuatan antara pemimpin kedua belah pihak. Rajaki. Rajaki dari harimau langit. Meskipun ia pernah mendengar namanya, tetapi ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kedua belah pihak hidup di lautan yang berbeda dan tidak saling mengganggu urusan masing-masing. Tidak ada yang menyangka mereka akan bertemu karena ini. Saat Megalosaurus sedang berpikir, susunan teleportasi tiba-tiba menyala di tengah delapan macan surga di selatan. Kemudian, harimau langit yang besar keluar. Harimau surga putih. Tubuh harimau langit ini jelas lebih besar dari delapan harimau langit di sekitarnya, dan jalannya penuh kekuatan dan keagungan. Bulunya yang seputih salju sangat mempesona, apalagi jika dipicu oleh delapan harimau langit berwarna kuning kecoklatan. Itu tampak lebih mengesankan. Segera, pemimpin naga berhenti melingkar di udara dan menatap macan langit putih. Harimau langit putih juga sedang melihatnya. Matanya penuh dengan cahaya yang tajam. Tidak hanya tidak mundur, ia bahkan memamerkan kekuatannya. Saat harimau langit putih muncul, pergerakan Megalosaurus di sisi naga melambat. Mereka semua menatap Heaven Tigers, yang meningkatkan tekanan pada Heaven Tigers. Heaven Tigers secara alami tidak mundur. Mereka hanya tahu cara melawan. Mereka segera melepaskan aura yang lebih kuat untuk melawan para naga. Mereka bahkan ingin menekan aura para naga. Segera, kedua belah pihak menghunus pedang mereka, seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja. Heaven Tiger putih besar melangkah maju. Keempat cakar harimaunya yang kuat menginjak udara saat ia berjalan keluar dari kerumunan ke depan. Matanya menyapu ke depan dan akhirnya berhenti pada Megalosaurus terbesar di depannya. Menghadapi atmosfer yang tidak bersahabat, macan langit putih sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu dan berkata, kamu adalah pemimpinnya. Itu benar. Megalosaurus terbesar berenang di udara dan berada di depan semua Megalosaurus. Jaraknya hanya 30 ribu kaki dari harimau langit putih. Raungan naganya seakan mampu mengguncang lautan kesadaran. Ia berkata dengan keras, kamu pasti rajaki. Itu benar, kata macan langit putih. Pemimpin naga menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan napas naga yang kuat. Ia menatap rajaki dan berkata, seperti yang diharapkan dari salah satu penguasa laut selatan ekstrim. Kamu benar-benar kuat. Dengan itu, Megalosaurus berhenti dan melanjutkan, tapi, di mana orang yang kuinginkan.